wasofia jemain, amma bakdu, pada yang terhormat Kaprob di Magister BPA, Dr. Haji Wildana yang mewakili Direktur Pasca Sarjana UIN Malang, kemudian pada Bu Wadir sekaligus narasumber ini, kemudian pada teman-teman pengelola Pasca Sarjana YN Selatiga, pada teman-teman maizwa dari UIN Malang dan narasumber kita tadi, dua ya, ini kebetulan namanya sama ini Nur, semuanya Nur semuanya, Nuroni ya, dua Nur, satunya Nur Indah satunya Nur Bunur Malihah, hasilnya sama ini, Nur Malihah sama Indah itu sama Bahasa Arabnya, ini menarik, Alhamdulillah kita bisa kedatangan dua narasumber yang akan memberikan pencerahan dan ini expert ya expert pakar dalam bidangnya dalam expert bank writing jadi maizwa dan para peserta harus memanfaatkan ini dengan baik memanfaatkan kesempatan ini dengan baik supaya untuk memberikan input buat maizwa sehingga maizwa nanti ada efeknya, ada efeknya tulisan karya ilmiahnya tulisan jurnalnya, atau artikel jurnalnya, atau minimal tulisan proposal dan tesisnya itu beranjak lebih baik, jadi itu tujuan utama dari diselenggarakannya yang akan dikuatkan pada pagi hari ini dan Alhamdulillah kita, tadi disana sampaikan Pak Wildana ada ini join webinar dengan UIN Malang, ini sebuah inisiasi yang bagus untuk saling menyapa, karena PTKIN itu tidak akan berkembang kalau dalam isolasi jadi harus saling kerjasama ya kemudian akademik writing itu sebenarnya adalah seruhnya per bulan tinggi ya karena itu bagian dari knowledge production, produksi pengetahuan tapi akademik writing itu tidak akan berjalan tanpa adanya knowledge shopping berusaha untuk belanja pengetahuan tidak bisa dibayangkan kita mau nulis banyak, nulis produktif kalau kita sendiri tidak pernah belanja pengetahuan tidak pernah membaca, tidak pernah mendengarkan conference yang bagus seminar yang bagus, dan sebagainya jadi ini dua kegiatan yang sama-sama penting antara input dan output itu sangat penting jadi tidak bisa dibayangkan knowledge production-nya bagus tapi kemudian knowledge shopping-nya tidak ada mesti kalau gitu, jadi kita owner production-nya bagus tapi tidak ada knowledge shopping itu maka adalah repetition, pengulangan jadi pengulangan temanya itu saja jadi kalau ada maizwa, kemudian merasa kok tema saya kok itu saja sampai kemudian yang baca itu tidak tertarik itu berarti ada sesuatu yang salah pada sistem produksi pengetahuan tadi yang tidak bersandarkan pada knowledge shopping kemudian yang kedua bahwa kepakaran ini saya melihat bahwa menulis itu skill dan seni ya tapi itu juga ada unsur expertise-nya ada unsur kepakarannya seni itu karena menulis itu nanti ada jiwanya sendiri-sendiri menulis misalnya maizwa A dengan maizwa B atau peserta A dengan peserta B, ilmuwan A dengan ilmuwan B itu walaupun dengan didikan yang sama dalam progdi yang sama bahkan dari SD SMP sama sampai S1 S2 tapi mempunyai seni sendiri dalam pilihan kata dalam menganalisis dan sebagainya karena menulis itu adalah seni dan skill ya dua hal itu penting dan kaitannya dengan tadi menulis itu seni skill untuk merefleksikan expertise kepakaran kita kepakaran itu dinamis jadi bahkan nanti kalau sudah jadi profesor pun tetap harus menulis karena kepakaran itu dinamis bagi maizwa juga ini sekedar apa namanya refreshment untuk apa namanya penyegaran tas liah bahwa kepakaran itu dinamis maka kemudian kalau being expertise being dynamic jadi kalau mau jadi expertise harus mau berdinamis karena kalau itu menjadi mandek itu menjadi berhalam menjadi idol menjadi bahasa Arabnya asnam atau sonam itu adalah yang sering-sering terjadi pada kita maka dan ketika maizwa itu merasa oh saya kok mau mulai kok sulit ya menulis itu memulai sulit mahirnya juga sulit tapi insya Allah kalau kita mau berusaha itu bisa ada pepatah bahasa Jerman yang mengatakan es kain maister von himmelkepalen there is no expertise which come out of the blue kata orang bahasa Inggris tidak ada kepakaran yang tiba-tiba datang begitu saja dari langit maka Anda sebagai maizwa dan kita semua itu calon-calon ilmuwan dan sudah ada development yang sekular ilmuwan yang masih berkembang itu adalah penusaha untuk mengembangkan expertise kita kepakaran kita sedikit demi sedikit tidak ada sesuatu yang besar itu dimulai langsung dari besar hal-hal besar itu dimulai dari hal-hal kecil dari langkah-langkah kecil maka itu menjadi dasar buat kita untuk kemudian merefleksi kemudian kok saya kok tulisannya biasa ya yang penting berkembang tulisan itu adalah anak-anak kandung intelektual kita yang penting berkembang jangan sampai S1 saya tulisannya seperti ini S2 seperti ini S3 seperti ini tetap sama monotone bahwa kok umakana alam makana kata orang sufikih tetap begitu saja itu menjadi problem tapi kalau S1 saya berkembang seperti ini S2 menjadi seperti ini S3 seperti ini ya itu berarti ada perkembangan ada dinamika dalam tulisan kita kita tidak menjadikan tulisan kita itu tulisan yang statis tulisan yang punya ruh tulisan yang punya ruh itu tentu yang berasal dari istihad kita bukan tulisan yang hanya sekedar copy paste tulisan itu yang itu yang punya ruh maka yang disebut anak-anak spiritual kita anak-anak intelektual kita sedangkan copy paste itu bukan anak-anak kandung intelektual kita tapi adalah copy paste ya sekedar tempelan yang kira-kira apalagi plagiarism plagiarism itu malah anak apa namanya anak haram ya atau apalah jadi hal-hal yang seperti itu yang kemudian kita kita pertimbangkan ketika kita mau akademi parenting hanya memberikan pengantar itu karena yang subtansi dari sudah dari Bu Nur Malian nanti salah dua neuron ini ya Bu Nur Dr. Nur Malian dan Dr. Nur Indah sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada dua narasumber dan ini insya Allah banyak manfaatnya bagi maizwa bagi peserta bagi kita juga semua dosen karena menulis itu adalah akademi writing itu adalah core business dari perguruan tinggi perguruan tinggi itu misalnya ketika ada maizwa di barat magister ya dosen juga sama yang ditanya pertama itu bukan hal-hal lain misalnya anaknya berapa dan sebagainya yang ditanya itu tulisamu sudah berapa tidak ditanya mobilnya apa atau motornya apa tapi tulisamu sudah berapa berbeda dengan di kita maka itu tradisi kita itu kemudian di apa namanya di kembangkan pada kita mungkin baca pengantari saya mudah-mudahan banyak manfaatnya kita buka acara webinar join webinar ini dengan membaca basmala bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembali 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 baik kita berikan applause yang meriah kepada Prof Asbah baik Bapak Ibu sekalian dan ada banyak teman-teman mahasiswa nampaknya pada kesempatan kali ini apa yang disampaikan oleh Bapak Wildana dengan Prof Asbah tadi ada benang merah dan putihnya bahwa hal yang penting yakni kemampuan untuk menulis ini harus dilalui dengan proses yang panjang jadi tidak dengan tiba-tiba dan hari ini adalah merupakan salah satu proses itu untuk bisa memuasai atau memiliki kemampuan untuk menulis itu baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kita sampai pada acara yang keempat yakni doa yang akan dipandu oleh Ustadz kita Bapak Dr. Haji Ahmad Mirdal Mutohar LCMA kepadanya saya silakan monggo Pak Mirdal belum kedengaran Pak masih kabelnya Pak Mirdal masih kresek-kresek mungkin kabelnya Pak Mirdal belum kedengaran Halo ya sudah kedengaran Pak sudah kedengaran monggo halo sudah Pak Ruandi ya sudah jelas oke sambun monggo sudah kedengaran sudah sambun Pak halo Pak Ruandi sudah kedengaran sudah set ya ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mari kita akhiri dengan doa bersama semoga dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT astagfirullah 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 Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Untuk kegiatan berikutnya Saya serahkan kepada Ibu Normaliha BSD Saya silakan Monggo Bundar Belum kedengaran Terima kasih Baru di-unmute Sama Pak Rwandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Kita panjatkan Puji syukur Sehingga pada pagi hari ini Kita bisa berada dalam Keadaan sehat Untuk mengikuti Join webinar Antara EIN Salatiga Dan Win Malang Yang terhormat Bapak Direktur Program Paskasar Janaya YN Salatiga Bapak Profesor Asfa Widianto Yang kami hormati pula Bapak Kaprodi Pendidikan Bahasa Rapuin Malang Bapak Wildana Terima kasih Pak Atas kehadirannya Teman-teman sekalian Jadi ini adalah Kegiatan yang luar biasa Buat saya Karena pada hakikatnya Ini adalah sebuah reuni Antara saya dengan Ibu Dr. Ruhmani Nurinda Jadi Kami dulu Bersama-sama Di S1 Di Universitas Muhammadiyah Surakarta Dan Bu Dr. Ruhmani Ini memang Luar biasa Mahasiswa Tercepat Lulusan tercepat Di angkatan kami 1995 Dan Kebetulan kami Banyak-banyak ngobrol Posisi kami sama Sebagai Managing Editor Jurnal Kalau saya Di Indonesia Jurnal Sofi Selamen Muslim Sesayat Bismillah Yaya Salatiga Kalau Bu Dr. Ruhmani Di Harokah Di Winmalang Sehingga kami berkutat Dengan naskah-naskah Yang luar biasa Banyaknya Di Sinta 2 Sudah harus menolak Harus Merijek Dan mencari Naskah yang masuk Banyak Tapi Kalau dari kualitas Tentu Akan sangat terbatas Ya Bu Ruhmani Sehingga Disitulah Kita semua Akhirnya Harus banyak belajar Jadi yang diedukasi Tidak hanya Pengelola jurnal Bagaimana Pengelola jurnal Yang baik Ternyata juga Kita harus Mengedukasi Para autor Talon penulis Dan penulis Disini Tentu saja Tidak Hanya sekedar Yang sudah Bekerja Tapi juga Disini Mahasiswa Dan tadi Disampaikan oleh Bapak Dr. Wildana Untuk di Winmalang Mahasiswa S1 Pun sudah Dikenalkan Dengan Mendeley Dengan Zotero Dan kami pun Sama disini Juga Mulai mengenalkan Dari awal Bagaimana Menulis Mungkin dari Pelajari Trik-triknya Apa sih Biar kita itu Bisa diterima Ketika harus Menulis Sebuah Naskah Untuk Diajukan Ke Jurnal Dan disinilah Alhamdulillah Kami punya Passion yang Sama Ngobrol-ngobrol Minggu lalu Pagi-pagi Chatting Biasa Ibu-ibu Rempong Dengan anak-anak Kecilnya Ya Bu Indah Saya manggilnya Bu Rohmani Itu biasanya Bu Indah Dan Akhirnya Udah deh Kita bikin acara Join webinar Kita bicara tentang Akademik writing Nanti Aktor utamanya Aktris utamanya Sebenarnya Bu Indah Saya hanya Pemeran Pendukung saja Tapi insya Allah Nanti kita akan Saling Berpanel Ngobrol dan sebagainya Baik Maka Di kesempatan hari ini Saya tentu berharap Bu Dokter Indah Akan Memberikan Semua jurus-jurusnya Apa yang beliau miliki Sehingga Kita nanti bisa Banyak belajar Dan berikut ini Akan Kami sampaikan Sedikit tentang Biografi beliau Tentang Siti beliau Jadi Dr. Rohmaninur Indah MPD Tinggalnya di Malang Dan beliau ini Menyelesaikan S3-nya Untuk bidang English language teaching Jadi bidangnya Sama dengan Sedikit berbeda dengan saya Kalau saya lebih di linguistik Kalau Bu Indah ini Lebih pada Pengajaran Bahasa Inggrisnya Tentu Beliau sangat pakar juga Dalam Masalah pembelajaran Dan Mulai di UIN Malang Menjadi dosen Pada tahun 2000 Dan menjadi Editor Tidak hanya di El Harokah Tapi juga di Lingua Yang sama-sama Sudah mencapai Titik Sinta Duanya Nah sehingga Di sini kita juga Tahu Apa sih Yang harus Dilakukan Soleh Autor Untuk bisa Mendapatkan Atau agar bisa Diterima di Jurnal dengan Level Sinta Maupun Di Indeksasi Internasional Bidang beliau adalah Psycholinguistic Critical Thinking Writing Skill Dan Autism Nah ini luar biasa sekali Bidang-bidangnya Yang tidak banyak Dikuasai oleh orang Sehingga di sini Memang momen kita Untuk belajar Nah tulisan beliau itu Sangat banyak Di sini saya agak-agak malu Kalau 2018-2019 Bolehlah saya Battle Berani Tapi di 2020 Saya gak berani Battle sama Bu Dr. Rahmani Karena beliau Tulisan di tahun 2020 Luar biasa Kayanya Bisa di Apa Baca dengan Sekilas aja di sini Ini tulisan-tulisan beliau Dan memang Mayoritas di sini Menulis Terkait dengan English Language Teaching Walaupun diantaranya Ada yang Psychology Psycholinguistic Dan sebagainya Baik Jadi ini yang Saya awali Terkait dengan Kebidangan Dari Bu Dr. Rahmani Indah Dan tentu saja Apa namanya Harapan kita Hari ini kita bisa Mendapatkan sedikit Banyak trik Dan jurus Jitunya Untuk Menulis Karena menulis Itu memang Tidak sama Menulis Naskah jurnal Tidak sama dengan Menulis surat cinta Apalagi menulis novel Kalau menulis novel Menulis surat cinta Tidak dibutuhkan Ada aturan Referensi Tidak dibutuhkan Menggunakan Cek Lagiarismnya Mau nulis Apa saja Dengan Dibolak-balik Boleh Tapi ternyata Di sini Harus ada Resep khusus Yang memang It should be Apa namanya Dan frequently Harus dilakukan Berulang-ulang Latihan Dan sehingga Tidak seperti Abracadabra Simsalabim Sekali ikut Kegiatan Langsung bisa Menyelesaikan Tulisan dengan Baik Itu Sebagai pengawalnya Maka berikutnya Akan saya Berikan waktu Kepada Bu Indah Kurang lebih Sampai Jam 10.30 Untuk Menyampaikan Apa yang Disiapkan Pada hari ini Siap Bu Indah Ya Saya bantu Dengar Share screennya Monggo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Asyadu Allah Inilah Allah Asyadu Allah Asyadu Allah Asyadu Allah Asyadu Allah Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Yang terhormat Bapak Direktur Pasca Sarjana IIM Salatiga Prof. Dr. Asma Di Gayantol Juga Ibu Wakil Direktur Teman saya ini Itah Tersayang Ini Ajang Reoni Yang dengerin 147 orang Masya Allah Masya Allah Luar biasa Ya Juga Pak Luandi Ya Dan Pak Mirdol Jadi Banyak sekali ya Yang Bergabung bersama Kami disini Alhamdulillah Selamat datang Saya ucapkan Ini adalah Hal yang Membahagiakan Berada di Webinar Yang Persiapannya cukup Mendadak Tapi Ini adalah Yang kita nantikan Sebetulnya Sudah lama ya Kita ingin Sharing Bersama Ya Saya lihat Banyak sekali Peserta dari seluruh Indonesia Mau saya sapa dulu Yang Banyak juga Dari Mahasiswanya Bu Itah ini ya Dari IIN Salatiga Kemudian Dari UIN Malang Dan Pasca Sarjana IIN Kediri Alhamdulillah Banyak yang bisa Hadir juga Saya ingin Menyiapkan juga Dari IIN Palangkaraya Ada Bu Emawati ya Bu Umyati Dari Udinus Semarang Dari UNES Ada Ibu Rahmi Sari Dari Universitas Negeri Malang Ada Lin Dari Bina Nusantara Jakarta Anissa Dari Universitas Negeri Jakarta Anjar Dari SDT Malang Kemudian Dari Riau Juga ada Nia Dari Lok Sumawai Juga sekali Ini Janah Kemudian Fitri Dari UIN Palembang Kemudian Ada Yang Ku Ipi Dari UIN Surabaya Juga IIN Tuban Alhamdulillah Selamat datang Semuanya Selamat datang Di Perguruan Silat Karena judulnya Jurus Tembus Publikasi Sinta Dan Skopus Mungkin Yang Hadi Disini Sudah Husnul Zon Yang Jadi Pembicara Orangnya Sering Nulis Skopus Site Skornya Tinggi Sinta Skornya Tinggi Ini Husnul Zon Sekaligus Doa Yang Jelas Disini Kami Berdua Adalah Orang-orang Yang Rempong Di Dunia Jurnal Ya Kami Mengambil Apa Namanya Bagaimana Trik Untuk Publikasi Disini Sinta Dan Skopus Ini Selaku Editor Selaku Managing Editor Jadi Bukan Dari Kacamata Yang Kepakaran Yang Spesifik Bukannya Mudah-mudahan Kita Bisa Sharing Bersama Disini Silahkan Bu Ida Oke Jurus Yang Pertama Adalah Memahami Target Publikasi Nah Ini Bedanya Jika Di Penelitian Penelitian Tentang Penulisan Karya Ilmiah Biasanya Yang Diurusi Adalah Idenya Apa Itu Isu Umum Bagaimana Seharusnya Mengejar State Of The Earth Itu Kita Supaya Tidak Ketinggalan Bagaimana Mengangkat Isu Lokal Ke Internasional Dan Sebagainya Tapi Berhubung Kami Adalah Dari Orang Jurnal Maka Bagaimana Ini Pleasing The Editor Bagaimana Sebetulnya Kita Tembus Ke Jurnal Itu Jadi Pahami Dulu Target Publikasinya Untuk Syarat Lulus Itu kan Jurnal Nasional Teraktif Kita Untuk Teman Teman Di Program Magister Apa ini Bung Normalia PGMI PAI Sama Ekonomi Cari Nah Ini kan Berarti Mereka Harus Tembus Setidaknya Sinta 2 Sampai 4 Kalau 5 6 Nanti Nanti Dulu Tapi Diusahakan Sinta 2 3 4 Bisa Jadi Dalam Prosesnya Menggunakan Bahasa Tidak Bahasa Indonesia Tapi Bahasa Internasional Maka Untuk Melihat List Nama Nama Jurnal Yang Selalu Update Setiap 3 Bulan Ada Yang Baru Maka Selalu Pantaulah Di Sinta Ristek BIN Jadi Supaya Bisa Melihat Mana Jurnal Yang Sesuai Bidang Kajiannya Dengan Area Penelitian Saya Begitu Jadi Pahami Dulu Targetnya Tapi Apabila Inginnya Tampil Di Forum Forum Internasional Maka Bisa Di Proceeding Internasional Saya Kiranya Juga Bisa Jadi Serat Lulusan Proceeding Internasional Apalagi Indexing Di Web Of Science Atau Di Skopus Juga Jurnal Internasional Bereputasi Ini yang Sangat Diharapkan Oleh Kampus Jadi Tujuan Dari Kita Ini Berbicara Sekarang Adalah Ada Targetnya Yang Mana Kalau Jurnal Sinta Seperti Apa Di Sini Ada Standar Khusus Yaitu Jurnal Yang Profile Google Schoolernya Tampak Bagus Anda Bisa Memantau Dari Sitasi Dan High Index Kemudian Apalagi Yang kita Cek Dari Jurnal Itu Apakah Rutin Terbitnya Jangan Sampai Memilih Jurnal Yang Editornya Terlalu Sibuk Sehingga Mundur Terus Karena Ini Terkait Dengan Syarat Kelulusan Anda Misalnya Harus Terima LOE Ada Ujian Kapan Anda Nanti Ikuti Sudah Kapan Perhitungkan Timing Itu Nah Bisa Jadi Ada yang Pertabitannya Itu Banyak Sekali Ini mencurigakan Ada jurnal Yang Pertabit Kemudian Lihat URL-nya Ya DOI-nya Ada atau Tidak URL-nya Bisa Diakses Atau Tidak Karena Nanti Ini Perharu Ya Bada Saat Dipergunakan Untuk Penjajakan Kulusan Ini UR-nya Valid Atau Tidak Kemudian Di Sinta Sendiri Ada Publications Ethics Statement Jadi Sudah Jauh Dari Kasus Pagi Sehingga Tidak Membahayakan Dari Reputasi Jurnal Tersebut Karena Juga Ada Proses Seperti Retraksi Dan Karena Dia Melalui Proses Seleksi Kemudian Kita Harus Siap Bahwa Pada Saat Kita Nanti Submit Ada Editor Dan Reviewer Yang Memberikan Input Sehingga Itu Semuanya Terpanggung Ya Next Malihah Ya Ada Punya Disebut Dengan Level Jurnal Internasional Saya Kira Untuk Sandar Kurusan Di Magister Bisa Berreputasi Atau Tidak Berreputasi Asal Memiliki Yang Di sebelah Kiri Ada ISSN Kemudian Penulis Menurut Dua Negara Kemudian Ada Editor Dari Berbagai Negara Berbahasa APBB Dan Terindeks Di Lembaga Pengindeks Apabila Memiliki Impact Faktor Yang Tinggi Atau Faktor Dampak Yang Tinggi Dan Dia Sudah Lolos Dari Verifikasi Maka Dia Baru Menjadi Jurnal Internasional Reputasi Nah Ini Jadi Memang Syaratnya Cukup Berat Juga Karena Itu Anda Harus Melihat Dengan Jelidu Target Itu Harus Jelas Sebagai Jurus Pertama Sampai Jurus Yang Kedua Nah Yang Kedua Adalah Melakukan Seleksi Jurnal Kalau yang Tadi Memutuskan Saya mau ke Jurnal Atau Keposidi Internasional Atau Internasional Setelah Anda Memutuskan Itu Anda Mulai Mengembangkan Pelajakan Referensi Sambil Melakukan Pelajakan Referensi Anda Melakukan Seleksi Jurnal Saya Mau Ke Jurnal Apa Nah Pada Saat Anda Membaca Biasanya Kan Kita Paling Mudah Dalam Menggunakan Google School Ini Masukkan Kata Kunci Anda Bisa Keywords Dalam Bahasa Inggris Atau Kata Kunci Dalam Bahasa Indonesia Jangan Lupa Untuk Mengklik Yang Baru Aja Since 2020 Atau 2016 Jangan Yang Anytime Mengapa Karena Salah Salah Satu Penilaian Dari Tim Reviewer Adalah Bagaimana Komposisi Sitasi Anda Harus Yang Paling Banyak Adalah Dari Premium Atau Primer Referensi Referensi Primer Adalah Referensi Artikel Jurnal Lapan Itu Lima Tahun Akhir Yaitu Since 2016 Ketika Anda Telusuri Anda Klik Satu Anda Baca Jangan Lupa Untuk Menelusuri Kembali Artikel Yang Terkait Dengan Judul Yang Anda Baca Tadi Dari Situ Nanti Ada Proses Ini Menyasar Oh Sepertinya Pada Area Kajian Saya Ini Banyak Berasal Dari Jurnal A Dari Jurnal Oh Ini Ternyata Sinta Tiga Nah Ini Cocok Jika Anda Sudah Menemukan Satu Jurnal Cocok Artinya Sudah Ada Potensi Akan Mengutip Dari Jurnal Tersebut Nah Editor Inchip Baik Managing Editor Biasanya Langsung Menyasar Kepomposisi Dari Referensis Wah Ini Bukan Penulis Baru Ini Ini Berarti Penulisnya Adalah Ulcer Pembaca Setia Dari Jurnal Karena Sudah Mensitasi Nah Mensitasi Dulu Bentuk Penghargaan Kita Tidak Jurnal Sasaran Cara Nge-peati Mengambil Hati Ya Next Nah Sambil Anda Melakukan Pelacakan Tadi Hasil Bacaan Jangan Disiasiakan Langsung Dikeluar Masukkan Ke Mandalay Zotero Inut Terserah Anda Pake Mana-mana Yang Paling Muda Dan Yang Anda Pake Karena Hampir Seluruh Jurnal Sinta Dan Sebagian Besar Dari Jurnal Berebutasi Internasional Itu Menghendaki Sekarang Referensis Harus Menggunakan Aplikasi Kalau Tidak Dikembalikan Ya Ada Juga Yang Kalau Manual Misalnya Anda Sudah Hadum Submit Dengan Referensi Manual Tanpa Ada Aplikasi Maka Harus Menyebutkan Satu Persatu Referensi Ini Sited Pada Halaman Keberapa Baris Keberapa Referensi Ini Sited Halaman Berapa Baris Masukansinya Berat Jadi Lebih Repot Mendingan Sejak Awal Pada Saat Submit Sudah Nampak Bahwa Dia Sudah Menggunakan Aplikasi Yang Ketiga Laca Reputasi Jurnal Baik Itu Pada Web Sintar Sintar Jika Dia Nasional Atau Internasional Langsung Diskopus Saya Sekarang Tidak Percaya Pada Simago Awalnya Dulu Saya Pikir Untuk Mengecek Jurnal Internasional Yang Bereputasi Internasional Itu Mudah Disumago Tapi Saya Dua Kali Pecele Pada Saat Saya Submit Itu Sudah Ternyata Apa Namanya Dalam Proses Menuju Cancel Eh Benar Ketika Saya Turun LUE Dia Sudah Apa Namanya Cancel Dari Skopus Sudah Discontinued Itu Saya Dua Kali Mengalami Tapi Tidak Ada Masalah Jadi Ketika Kita Submit Ternyata Jurnal tersebut Mengalami Penurunan Ada Degradasi Discontinued Skopus Atau Dari Sinta Lima Eh Sorry Dari Sinta Tiga Ternyata Turun Jadi Sinta Lima Atau Bagaimana Ya Saya Tidak Pernah Menyesali Itu Saya Tidak Langsung Minta Untuk Ditarik Ketika Itu Sudah Proses Sudah Selesai Layout Sudah Selesai Itu Akan Menyulitkan Pihak Jurnal Karena Dia Sudah Mengurutkan Halamannya Sudah DOI Karena Saya Adalah Managing Editor Ya Jadi Pembelajaran Itu Sangat Bermanfaat Bagi Saya Dalam Pengelolaan Jurnal Saya Lihat Di Jurnal-Jurnal Yang Walaupun Discontinued Skopus Itu Pengelolaannya Juga Cukup Bagus Jadi Tidak Seperti Yang Disangkakan Orang Kalau Discontinued Itu Tidak Pakai Review Kemudian Dia Acak Adul Asal Aja Tidak Jadi Ada Beberapa Pertimbangan Khusus Oreskobus Sehingga Dia Menetapkan Pada Setiap Bulan Juni Atau Oktober Tiba-tiba Ada Pengumuman Yang mengecewakan Banyak Pihak Jadi Karena Ada Satu Dua Temuan Langsung Di Lubih Uyah Nah Seperti Jadi Turun Resiko-resiko Ketika Kita Berusaha Untuk Komunikasi Nah Ketika Anda Klik Di Website Skopus Akan Muncul Seperti Ini Ini Membacanya Kinya Mana Mana Kuartil Maka Kita Ambil Ke istilah Statistik Kalau Kuartil Di sini 61% Berarti Di atas 50% Adalah K2 Misalnya Saya Bidangnya Misalnya Bidang pendidikan Agama Islam Saya ingin Menulis Tentang Apa ya Pembelajaran Agama Islam Di arah Pandemi Di Apa namanya Pada etnis Etnis tertentu Itu seperti apa Saya ingin Ke Journal For Multicultural Education Itu Highest Persentenya 83% Berarti Di atas 75% Termasuk K1 Seperti itu Jadi di Skopus Kita harus membaca Persentenya Persentenya Tidak ditulis K1 K2 Seperti di Simak Lanjut Ya Next Nah Sebetulnya Apa sih Yang harus Ditelusuri Dari Jurnal Sasaran SJR Itu penting Jurnal Rank Atau Impact Facture Ini bisa Ditelusuri Kembali Dan Jangan Serta-merta Percaya Langsung Di Website Tapi Kembali Ke OJS Jurnal Tersebut Lihat Kembali Di website Jurnal Tersebut Mengenai Aims Jangan Sampai Salah Kirim Apabila Jurnal Tersebut Menetapkan Tema Yang Berbeda Dalam Setiap Edisinya Atau Setiap Volumenya Jadi Tidak Kembali Apakah Dia Tematik Per edisi Atau Tidak Dan Yang Harus Diklik Di Pelajari Betul Adalah Guide For Author Ada Instruction For Author Yang Paling Penting Misalnya Ambil Word Count Berapa Ada yang Minta 6.000 Anda Kirim Di bawah 6.000 Tidak ada Ampun Langsung Saja Reject Kemudian Lihat Section Dia Tipe Jurnal Yang Ada Section Literature Review Tidak Tipe Jurnal Yang Tidak Perlu Menjelaskan Dengan Detail Appendix Ada Angket Angket Disebutin Apa Lihat Dulu Kemudian Bagaimana Pola Cetaceous Misalnya Kalau Dalam Bidang Saya Bidang Bahasa Inggris Maka Dia Menggunakan E-note Dia Jangan Kirim Dengan Footnote Dan Lihat Referencing Style Apakah Menggunakan E-pe Atau C-c-c-go Ini kita Tidak Boleh Seenak Sendir We Are Not Writing For The Sake Of Expressing Ourself Bukan Tapi We Are Writing To Please Di Editor Dalam Hal Ini Begitu Jadi Di OJS Juga Biasanya Ada Free Sample Langsung Di Download Jika Tidak Tersedia Maka Pastikan Mendownload Artikel Yang Ada Di Halaman Paling Awal Dari Edisi Terakhir Jumlah Tersebut Biasanya Artikel Yang Paling Awal Itu Yang Paling Paling Bagus Next Nah Setelah Setelah Anda Menelusuri Anda Ingin Mencari PDF Ternyata Berbayar Tidak Open Access Tidak 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 Masalah Kita Harus Berterima Kasih Adalah Ini Aplikasi Ini Amal Jarihnya Dia Jadi Kita Memanfaatkan Betul Fasilitas Ini Jadi Tidak Ada Kendala Tidak 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 Benar Malah Misalnya Ada Yang Mau Tanya Langsung Di Grup Saya Jawabnya Nanti Apa Sekarang Nanti 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 Oke Sekarang Jurus Yang ketiga Itu Mulailah Anda Persiapan Menulisnya Satu Yang harus Ada Data Penelitian Jadi Jangan Dikira Saya Menulisnya Research Review Ya Boleh Kalau Misalnya Mau Membuat Mata Analisis Itu Tapi Harus Banyak Dari Harus Banyak Dulu Karena Research Base Lebih Disukai Jangan Cuma Book Review Dan Ada Siapa Kalau Profesor Yang Nulis Buk Review Masih Diperitimbangkan Kalau Masih Magister Belum Waktunya Yang Research Base Jadi Data Penelitian Hasil Analisis Sudah Ada Kemudian Dari Hasil Jurus Kedua Tadi Anda Setidaknya Sudah Punya 20 Judul Dari 5 Tahun Terakhir 20 Judul Artikel Jual Nah Ini Salahnya Di Sini Padah-kadang Masih Sudah Puas Kalau Sudah Referensi Sudah Banyak Sudah Belasan Ini Tapi Dari Buku Semua Itu Enggak Penting Nanti Jadi Dia Masih Belum Disebut Sebagai Referensi Primer Harus Dari Artikel Jurnal Yang Ternyata Hidup Jangan Lupa Untuk Memperhatikan Komposisi Saya Juga Di Uwin Malang Sebagai Editor Di Klinik Jurnal Ini Untuk Para Calon Guru Besar Tulisan Para Calon Guru Besar Itu Kadang-kadang Ignoring This Aspect Jadi Mereka Artikelnya Sorry Di Referensinya Banyak Sekali Referensinya Sudah Bisa Empatuluhan Ada Tapi Setelah Dihitung Artikelnya Tidak Sampai 15% Nah Ini Mengecewakan Editor Karena Syaratnya Adalah Antara 50-60% Itu Referensi Primer Justru Dari Artikel Jurnal Kalau Kurang dari itu Reject Aja Jadi Lebih mudah Managing Editor Lihat Oke Judul Biar Nanti Judul Bisa kita Edit Abstract Abstract Kurang Bagus Nanti Bisa kita Edit Tapi Kalau Sudah Lihat Kebelakang Referensi Wassalam Allah Karim Ini Referensinya Sepi Banget Langsung Reject Jadi Kalau Sudah Urusannya Referensi Word Count Itu Dari Pihak Penulis Itu Sudah Revisinya Lama Malas Kan Jadi Seperti Itu Dan Kalau Sudah Terkumpul Bekal-bekal Itu Anda Sudah Bisa Mulai Bikin Outline Merancang Alur Logis Dari Rumusan Masalah Metode Sampai Jawaban Research Question Tadi Sudah Menghasilkan Benang Merah Next Ini adalah bagian-bagian manuskir secara umum Yang di form merah itu mikirnya terakhir Yang mikir pertama adalah promosinya di mana Introduction Karena Successful introduction Sudah 50% dari Motu jurnal Motu artikel tadi Introduction Method Result Discussion Imret Otomatis pada saat Anda Menghasilkan Anda juga sudah Nge-planet References Next Ternyata sudah sampai jurus keempat Jurus keempat adalah Menyusun Introduction Disini Intinya kan kita mulai Memoles Kita punya Seperti apa Bagaimana kita Hantarkan Ke Penelitian Nah Yang paling penting adalah State of the art Dari hasil penelitian Artinya Kita harus tahu Untuk kata kunci Untuk Keywords Penelitian kita Para Scholar Ilmuwan Sedunia Itu sedang Di tahap Mana Sedang Mengatakan Apa Sedang Memincang Apa Memang Sedunia Berarti Bacanya harus Bahasa Inggris Meskipun Nanti Anda Tujuannya Hanya Kesintam Tetap Dibaca Referensi Seluruh Dunia Mutla Jika Referensi itu Berbahasa Inggris Tetap Dibaca Waduh Belum Belum Berangkat Membaca Sudah Posis Sudah Stres Siapa Suruh Membaca Beneran Gunakanlah Aplikasi Meringkas Setelah Meringkas Lalu Terjemahkan Tidak Perlu Sudah Ada Aplikasinya Saya juga Heran Kenapa Aplikasi ini Muncul Di tahun-tahun Terakhir Ini Kenapa Dari Jaman 2011 2012 Saat Saya sedang Mengusun Dissertasi Itu Tidak Ada Jadi Menurut saya Rugi Kalau Anda Mulai Menulis Aplikasi Ini Gratis Dulu Masih Berbayar Sekarang Gratis Semua Nah Kalau Sudah Ketemu Bahan-bahan Untuk Menulis Introductions Anda Jangan Lupa Di Sini Apa Saja Yang Mau Diteritakan Introduction Harus Menjawab Mengapa Topik Saya Ini Penting Penting Krusial Urgen Mengapa Harus Dipilih Mengapa Dibaca Mengapa Harus Disetujui Oleh Editor Dan Yang Kedua Bagaimana Kesenjangan Atau Adanya Gap Gap Of The Finding Jadi Tadi Ilmuwan Di Seluruh Dunia Sudah Bilang Apa Tetapi Mereka Kurang Eksplorasi Apa Adalah Salah Jika Dalam Tulisan Anda Biasanya Kalau Mahasiswa saya Yang S1 Suka GR Saat ini Penelitian 5 tahun Terakhir Menunjukkan Kecenderungannya Secara Metode Begini Kemudian Secara Objek Begini Tidak 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 Penelitian Yang Mengangkat Topik Topik Ini Yang Topik Saya Tidak Boleh Bilang Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Karena Kamu Tidak 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 Ada Tapi Menyatakan Kesenjangan Saat Ini Masih Dibutuhkan Eksplorasi Mendalak Mengenai A Seperti Itu Jadi Cara Mengenai Kesenjangan Harus Tepat Dan Jangan Lupa Kita Harus Menutup Di Introduction Tadi Dengan Mengatakan Apa Kontribusi Baru Yang Kita Berikan Jika Kita Berdekati Isu Hal Ini Yang Menjadi Pembeda Keunikan Tulisan Kita Dibandingkan Selama Ini Next Nah Ini Yang Saya Maksud Tadi Kalau Meringkas Bisa Menggunakan Free Summarizer Dot Com Untuk Meringkas Artikel Jadi Misalnya Anda Sudah Bisa Membaca Introduction Tapi Kesulitan Untuk Memahami Pembahasannya Maka Diringkas Untuk Discussion Silahkan Menggunakan Aplikasi Next Selain Itu Yang Mudah Lagi Digunakan Ini Saya Memberitahu Ke Dosen Dosen Lain Jangan Nyuruh Mahasiswa Bikin Resum Kalau Ada tugas Maka Kuliah Apapun Bikin Resum Rugi Sendiri Karena Mereka Bisa Mengerjakan Dalam Maktu 5 Menit Langsung Masuk Ke Email Dosen Jadi Kalau Suruh Sama Dosenya Silahkan Resum 1-3 Tunggu Pak 5 Menit Terkirim Beneran Ke Email Perlu Membaca Gak Perlu Gitu Jadi Dia Sudah Ada Aplikasi Jadi Rugi Banget Kalau Resuming Jadi Disini Summarizing Lebih Bagus Cara kerjanya Kita Masukannya Gak Terlalu Panjang Jadi Hasil Ringkasannya Lebih Bagus Jika Pada Bagian Tertentu Saja Dua Hal Jangan Langsung Satu Hidup Hasilnya Bagus Next Nah Setelah Itu Baru Ditranslate Gitu Ya Kalau Anda Bisa Memahami Dari Hasil Summary Yang Pasal Ditranslate Nah Cara Translate Selain Menggunakan Google Translate Anda Bisa Pakai Google Doc Apalagi Selain Google Doc Ada Next Disini Ada Microsoft Bing Hasilnya Bagus Bagus Jadi Jangan Dibayangkan Google Translate Yang Hari Ini Itu Sama Kualitasnya Dengan Yang Sepuluh Tahun Lalu Kalau Sepuluh Tahun Lalu Broken Banget Yang Sekarang Makin Bagus Asal Kita Tahu Triknya Jadi Kalaupun Anda Mau Menulis Dalam Bahasa Indonesia Tapi Mau Publish Dalam Bahasa Inggris Ada Tips Yaitu Think In English Jadi Konstrupnya Banyak Kalimat Aktif Dalam Bahasa Inggris Tidak Banyak Pasif Gunakan Kalimat Aktif Pendek Hindari Kempangan Kompleks Gunakan Terlalu Banyak Yang 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 Gitu Ya Atau Terlalu Banyak Kommer Itu Hasilnya Insya Allah Bagus Ya Next Nah Karena Introduction Itu Seperti Orang Promo Promo Produk Gitu Kan Jualan Kecap Maka Kita Mengambil Hati Atau Menarik Perhatian Pembaca Itu Dengan Tips Khusus Yaitu Kalimat Di Awal Adalah Sebagai Hook Pancingan Kalau di Academic Writing Thesis Statement Itu kan Setelah Hook Ya Setelah Hook Ada Bridging Transition Tapi Yang Menggugah Kesadaran Orang Dari Pancingannya Kalian Harus Dibuat Shocking Attractive Misalnya Menggunakan Angka Statistik Fenomena Terkini Berikan Global Ketipan Ya Saat Ini Angka Perceraian Tertinggi Ada Jawa Timur Segian Juta Ini Menurut Kenapa Lanjut Statistik Tingkat Kekerasan Pada Anak Meningkat Selama Masa Pandemi Karena Kekerasan Oleh Ibunya Lebih Kejam Daripada Ibu Tiri Itu Ada Ungkapan Ungkapan Itu Mungkin Bisa Disampaikan Jadi Menyampaikan Bahwa Ini Isu Yang Hangat Ini Fenomenal Itu Sampaikan Di awal Nah Ini Kadang-kadang Masih Males Mikir Jadi Kalau Di Bahasa Inggris Itu Awalnya Pembukaan Sempun Ngani Communication Is Language Is Harakun Jangan Sampai Anak-anak Magister Pendidikan Agama Islam Mengamali Tulisan Pendidikan Agama Islam Adalah Tidak Ada Menarik Menariknya Blast Jadi Harus Bagus Karena Itu Saya Sangat Menyarankan Walaupun Anda Menyasar Journal Skogos Voice Arguing Itu Dalam Bahasa Indonesia Kita Lebih Bagus Mengecek Koherensi Menyuarakan Isti Hati Karena Berargumentasi Menyuarakan Voicing Ourself Itu Lebih Bagus Ketika Menerus Dalam Bahasa Indonesia Saya Pernah Mahasiswa Satu Semester Dengan Dosen Bimbingan Script Yang Yang Lain Satu Semester Hanya Bab Satu Tidak Bergeser Kemudian Ketika Dialihkan Ke Saya Karena Dosenya Tadi Sudi Lanjut Dialihkan Ke Saya Saya Baca Pusing Tujuh Keliling Mbak Coba Ini Filenya Sampai Kirim Ke Google Translate Tulisan Anda Sendirian Dalam Bahasa Inggris Tadi Ditranslate Ke Bahasa Inggris Lalu Ceritakan Pada Saya Dan Dia bilang Iya Menulis Dalam Bahasa Indonesia Empat Bulan Langsung Ujian Skripsi Sudah Yakin Koherensi Relasi Benang Merah Dia Tahu Betul Celahnya Dia Tahu Kenapa Dalam Bahasa Inggris Kita Sampai Ke Jurus Berapa Belum Masa Introduction Jadi Elemen Introduction Itu Panjang Kita Mengerjakannya Bisa Beberapa Minggu Sendiri Ini Dua Minggu Sendiri Introduction Yang Bagus Karena Apa Harus Mengulaikan Bahwa Sejauh Ini Fenomena Isu Topik Ini Seperti Apa Kita Harus Melengkapi Dengan Referensi Sebaiknya Referensi Prima Dan Yang Ditulis Itu Bukan Analisis Aja Misalnya Satu Paragraf Cuma Satu Citasi Kurang Banyak Itu Level S1 Kalau Sudah Magistrat Sudah Harus Bisa Sintesis Misalnya Satu Kalimat Adalah Sintesis Pemikiran Dari Tiga Rujukan Itu keren Kece Badai Setidaknya Satu Kalimat Itu Sintesis Dari Dua Referensi Itu Baru Sintesis Jadi Sintesis Itu Level Berpikir Kritis Yang Lebih Tinggi Ini Harus Dilatih Kemudian Setelah Apa Yang Sudah Diketahui Sudah Dipaparkan Lanjut Ke Apa Yang Belum Diketahui Tentang Fenomena Itu Disinilah Letak Gap Penelitian Karena Dari Misalnya Lin Tahun 2019 Boy 2020 Dan Santoso 2020 Lebih Banyak Menekankan Pada Aspek Metodologi Yang Berupa A Sedangkan Pada Tiga Penelitian Berikutnya Menekankan Pada Subject B Dan Masih Ada Satu Penelitian Yang Dalam Konteks Asia Tenggara Maka Disini Nampak Jelas Bahwa Masih Dibutuhkan Eksplorasi Lebih lanjut Sehingga Kita bisa Mendapatkan Konstruk Pemahaman Mengenai Isu Ini Di Level Asia Tenggara Misalnya Seperti itu Jadi Sintesannya Menjelaskan Menunjukkan Bapak Sudah Membaca Sekian Penelitian Baru Di paragraf Selanjutnya Menunjukkan Tujuan Khusus Tulisan Nah Tidak perlu Double-Double Ada Yang Menyebutkan Rumusan Masalah Penelitian Saya Adalah Itu Dalam Kalimat Tanya Kemudian Di Double Tujuan Penelitian Saya Adalah Menjelaskan Itu Tidak Tidak perlu Tapi Langsung Tujuan Saja Jangan Lupa Di penutupnya Penutup dari Introduction Kita Sampaikan Asumsi Atau Hipotesis Seperti apa Jadi Berdasarkan Pelacakan Preliminary Analysis Terhadap Isu Tadi Anda Menyebutkan Asumsi Itu Yang Ingin Dibuktikan Ini Yang Divalidasi Di Kesembuhan Anti Ya Sudah Jelas Next Nah Sampai Ketengah-tengah Ini Jurus Kelima Kita Ada Sepuluh Jurus Ya Sabar Yang Hau Yang Butuh Snek Silahkan Diambil Masih Ada Lima Jurus Kedepan Jurus Kelima Ini Lihat dulu Selinggung Jurnalnya Ada Jurnal Yang Masih Menghendaki Literature Review Ada Yang Tidak Jika Tidak Maka Langsung Ke Metode Ya Kalau Menggunakan Literature Review Jangan Salah Kaprah Ya Selama Saya Mengedit Rata-rata Merasa Literature Review Itu Bagian Yang Paling Mudah Sehingga Dia Royal Banget Bisa 40% Dari Seluruh Isi Gak Boleh Maksimal 10% Dan Itu Hanya Digunakan Sebagai Pijakan Untuk Menganalisis Kalau Di Tesis Anda Literature Review-nya Itu 40 Halaman Sendiri Tapi Tapi Waktu Sampai Di Bagian Analisis Saya Tanya Itu Yang Di Bab 2 2.2 Dipakai Apa Enggak Enggak Mem 2.3 Dipakai Enggak Untuk Analisis Enggak Mem Buat Nebel Nebel Itu Namanya Aksesoris Saya Cora Bu Sama Editor Juga Enggak Suka Jika Pemahaman Suatu Konsep Pada Literature Review Tadi Tidak Berperan Apapun Dalam Pembahasan Jangan Ditambilkan Dan Literature Review Itu Bukan Berisi Common Knowledge Bukan Sekarang Era Internet Semua Tinggal Klik Aja Hari Gini Masih Ada Di Literature Review Masih Mengutip Wikipedia Jadi Jangan Bikin Sedih Dosen Akademik Jadi Lumayan Saya Hasil Membaca Banyak Tadi Buat Apa Lihat Tadi Buat Introduction Di Sintesis Buat Ditaruh Di Discussion Namanya Blending Nanti Lihat Literature Review Itu Bikin Orang Terlena Karena Tinggal Comot Comot Masukkan Backlipping Nah Disini Rawahan Sekali Nanti Similarity Index Akan Tinggi Jadi Saya Tidak Mengatakan Plagiat Itu Bukan Similarity Index Saya Tidak Plagiat Saya Sebut Tapi Similarity Index Akan Tinggi Jadi Jangan Seperti itu Pahami Saja Dibaca Dipahami Tadi 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 Suruh Baca Tadi Cuma Disummarizing Kemudian Di Translate Yang Melakukan Itu Aplikasinya Anda Menafsirkan Tafsirkan Hasil Dari Proses Yang Tadi Itu Lalu Kembangkan Dengan Simpul Anda Make Your Own Inference Itu Jadi Yang Ditulis Adalah Inference Nanti Aman Check Hasil Translate Masih Ketauan Gitu Ya Hasil Translate Juga Masih Karena Nanti Kan Kita Ada Back Translation Ya Next Nah Jika Menggunakan Citasi Ya Ada 6 6 Hal Yang Harus Kita Perhatikan Satu Teknisnya Jangan Sampai Dari Allah Sampai Akhir Menyatakan Mengungkapkan Menyatakan Mengungkapkan Baik Tufo Jadi Gunakan Hal Yang Banyak Ini Technical Verbs Itu Banyak Ada Juga Yang Tidak Perlu Menggunakan Ini Langsung Menggunakan Innocitation Saja Ya Dan Lihat Posisi Masih Muncul Ada Double Double Explicating Misalnya Fulan 2001 Menjelaskan Dalam Fulan 21 Nah Itu Double Ada Juga Yang Fulan Menjelaskan Terus Kemudian Jadi Posisi Dalam Guru Itu Salah Itu Ketelitianya Jadi Sangat Mengganggu Kemudian Lihat Dari Jenisnya Ini Adalah Urutan Dari The Most Recommended Ke The Most Unreckended Yang Jangan Dipakai Yang Block Website Yang Tidak Official Lagi Pula Itu Juga Dia Dari Dari Tahun Seperti Itu Yang Lebih Rekomendasi Jelas Journal Proceeding Book Chapter Book Itu Di Tengah Tengah Thesis Report Itu Karena Belum Melakukan Proses Peer Review Jadi Yang Keempat Jumlahnya Tadi Lihat Selinggungnya Dia Menghendaki Berapa Biasanya Tidak Explosif Disebutkan Tapi Anda Harus Membaca Anda Harus Review Sendiri Artikel Itu Rata-rata Berapa Jumlah Referensinya Dan Yang Kelima Kebaruan The Last Five Years Yang Yang Paling Penting Dan Yang Keenam Kesesuaian Jangan Karena Endorse Jadi Eh Aku Nolus Di Journal Ini Kamu Kutip Ya Itu Namanya Endorse Tidak Musim Jadi Tidak Boleh Maksain Jadi Kelihatan Banyak Ada Yang Dipaksakan Misalnya Dalam Bidang Saya Psycholinguistics Jadi Orang Ketika Bicara Tentang Pembelajaran Bahasa Pemerolehan Bahasa Orang Sering Digabung Pada Konsep Yang Beda Apalagi Dalam Situasi Khusus Misalnya Mengalami Speech Error Dia Mengalami Kesalahan Berbahasa Oke Kesalahan Bertutur Tapi Referensinya Menggunakan Referensi Tentang Speech Disorder Gangguan Bertutur Gangguan Berbicara Ini kan Tidak Boleh Dipaksain Editor Cermat Review Akan Mencermati Itu Jadi Jangan Memaksakan Referensi Karena Ini Teman Saya Atau Kadang-kadang Memaksakan Untuk Mencita Si Jurnal Tersebut Biar Nyambung Kadang-kadang Juga Memaksakan Untuk Mengutip Punya Editor In Chief Ada Naskah Yang masuk Ke Jurnal El Harakah Saya Sebagai Editor In Chief Di Situ Bidang Al-Harakah Adalah Journal Budaya Islam Betul Mismet Bukan Bidang Saya Tapi Karena Penulis In Mengambil Hati Editor In Chief Dia Kutip Tulisan Saya Digangguan Berbah Bidang Tidak Cocok Jangan Dikira Kemudian Itu Saya Akan Melulaskan Tidak Karena Kesesuaian Adalah Prinsip Yang Penting Nah Kalau Dari Enam Ini Sudah Memenuhi Maka Anda Bisa Proses Segini Menter Anda Lanjut Waktu saya Masih Kurang 10 Menit Ya Masih Di jurus Oh Lama Oh Gitu Nah Ini Literature Review Ada Unsur Unsur Ini Yang Gak Boleh Dilupain Jadi Sebetulnya Literature Review Itu Gak Asal Comot Aja Kalau Definisi Kategori Kategori Tidak Tapi Anda Sudah Memperlihatkan Hasil Sintesa Jadi Bukan Menunjukkan Resum Gitu Bukan Resum Perkulian Bukan Tapi Anda Harus Menafsirkan Di Literature Review Sudah ada Tafsiran Penulis Artinya Penulis Sudah Mengamati Bahwa Ada Kecenderungan Trend Pendekatan Kecenderungan Trend Temuan Seperti Itu Ya Maka Ambil Yang Lima Tahun Terakhir Tadi Baru Setelah Itu Dirinci Yang Anda Maksud Dengan Cukup Jadungan Ini Apa Bisa Ambil Dari Referensi Secara Kronologis Bisa Secara Tematis Atau Kategori Kategori Yang Anda Tentukan Sendiri Itu Bisa Tiga Sama Empat Paragraf Baru Satu Paragraf Terakhir Menjelaskan Tadi G Bahwa Kekurangan Diteraturnya Anda Masih Tahap Jadi Ingat Literature Review Bukan Resum Bukan Sinopsis Apalagi Memindahkan Isi Referens Kesitu Enggak Tapi Anda Harus Mengemas Kembali Hasil Pengamatan Anda Pada Kecenderungan Literat Namanya Literature Review Bukan Literature Summary Atau Resum Oke Next Method Ini bagian Yang Kayaknya Gampang Cuman Sukanya Kalau dalam Bahasa Inis Lupa Dia Harusnya Menggunakan Past Tense Simple Past Tense Kenapa? Karena Sudah Dikerjakan Jadi Artikel Adalah Mengampaikan Hasil Penelitian Jadi Disampaikan Dalam Bentuk Simple Past Nah Yang Salah Adalah Tiba-tiba Di method Ini Semua orang Kayak Dosen Medpen Dosen Medpen Bila Penelitian Terdiri dari Paradigma Kualitatif Ditulis KP Gitu Ya Triangulasi Adalah Begini Ada Empat Macam Triangulasi Begini That Is Common Knowledge Among Scholars Gak Penting Google Ada Ya So Here Yang Ditulis Hanya Tipe Dan Skop Penelitian Anda Yang Sudah Anda Kerjakan Jadi Bukan Ketipan Bahwa Pendekatan Tulisan Saya Ini Adalah Untuk Menggunakan Konstruk Karena Memahami Karena Yang Spesifik A Untuk Menyelusuri Kembali Yang Apanya Jadi Bukan Ketipan Tapi Yang Anda Lakukan Lalu Ceritakan Dengan Detil Partisipannya Seperti Apa Kriteria Pemilihan Partisipan Seperti Apa Jadi Maximum Variety Mengapa Subyek itu Sudah Diangkat Gitu Ya Kemudian Instrumen Ceritakan Instrumennya Apa Ini harus Detil Kenapa Karena Menceritakan Instrumen itu Jangan Pelit Karena Itu Sekaligus Mengangkat Anda Misalnya Penelitian Sehat Menggunakan Model Seperti Ini Dibuat Flowchart Seperti Ini Nanti Peneliti Berikutnya Yang Membaca Artif Penjurnal Kita Itu Bisa Mengutip Kita Bahwa Penelitian Dia Itu Mengadaptasi Indas Framework Gitu Jadi Kita Bisa Disitasi Oleh Dia Diadaptasi Prosedur Penelitian Kita Bisa Direplikasi Oleh Penelitian Berikutnya Manfaatnya Kan bagus Kan Jadi Jangan Eman-eman Jadi Menceritakannya Itu Benar-benar Explicit Detail Ya Baik Itu Prosedurnya Pengumpulan Data Jangan Sampai Overlap Kadang-kadang Pengumpulan Data Itu Sudah Koanalisis Juga Enggak Jadi Supaya Memudahkan Orang Step By Step Pengumpulan Data Berakhir Saat Data Sudah Coding Masih Sudah Disiap Dideskripsikan Baru Dianalisis Untuk Mencari Apanya Tidak Boleh Ya Next Jurus Selanjutnya Jurus Kenan Menyusun Result And Discussions Kembali Keselingkung Jurnal Target Anda Karena We are Pleasing The Editor Selingkung Jurnal Minta Apa Dipisah Atau Digabung Ya Secara Prinsip Dua Ini Beda Kalau Digabung Tidak Masalah Tapi Kalau Dipisah Anda Harus Bisa Meletakkan Pada Porsion Yang Tepat Dalam Result Itu Menyajikan Data Tanpa Penafsiran No Interpretation Jadi Tidak Tidak Perlu Menyebutkan Teori Nanti Dulu Ini Hanya Menyajikan Temuan Kita Sendiri Bukan Temuan Penelitian Lain Jadi Tidak Perlu Dibanding-Bandingkan Dengan Hasil Result Yang Nanti Dulu Because It Still In Result Baru Nanti Di Discussions Anda Bisa Menampilkan Hasil Penafsiran Mengenai Kecenderungan Seluruh Data Dan Ini Bersifat Analitis Tidak Boleh Pataran Deskriptif Tidak Boleh Cuman Refresh Dari Result Discussions Jadi Yang Result Tadi Beruntuk Kutipan Langsung Discussion Kutipan Tidak Langsung Tidak Boleh Bukan Deskriptif Dan Ini Bersandar Pada Literature Untuk Menjelaskan Konstruk Penelitian Yang Sudah Kita Bangun Seperti Apa Next Jadi Penjabaran Dalam Result Itu Adalah Deskripsi Saja Misalnya Deskripsi Dari Hasil Observasi Dari Hasil Tes Seperti Apa Karena Kita Dalam Bentuk Jurnal Lebih Mudah Apabila Diringkas Atau Penyajiannya Itu Dalam Bentuk Misalnya Table Graph Chart Begitu Ya Ada Pun Jika Dia Adalah Hasil Wawancara Ditulisnya Dalam Ingat Jika Wawancara Itu Ditampilkan Dalam Bahasa Yang Berbeda Maka Kita Harus Menampilkan Translation Misalnya Kita Menulis Dalam Bahasa Inggris Maka Dalam Burung Inggris Translation Jelas Tanggal Wawancara Tanggal Wawancara Jelas Tapi ingat Menyebutkan Kutipan Wawancara Tadi Harus Yang Benar-benar Mewakili Yang Representing Tidak Semua Wawancara 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 Dimasukkan Dirtable Artikel Beda Dengan Laporan Penelitian Kita Harus Benar-benar Menampilkan Mana data Yang Memiliki Keunikan Yang Tidak Terwakili Jika Tidak Kita Sampaikan Detil Sehingga Kutipan Itu Sudah Kita Pilih Ada Untuk Menampilkan Metrik Grafik Itu Tidak Memindahkan Isinya Hasilnya SPSS Kesitu Tidak Penting Cukup Ringkasannya Saja Dan Itu Dihitung Maksimal Tiga Karena Itu Capek Editornya Nanti Jangan Lupa Memformat Memformat Metrik Grafik Diagram Pai Chart Peta Dan Seterusnya Itu Dalam Format Yang Editable Kalau Hanya Langsung PDF Yang Tidak Bisa Diedit Padahal Harus Secara Form Sesuai Warna Sesuai Itu Dikembalikan Jadi Di sini Mudahkanlah Kerja Editor Editor Melihat Kakean Table Kebanyakan Diagram Susah Diedit Tolak Ajalah Karena Banyak Artikel Yang Nantri Saya Sendiri Adalah Managing Editor Dari Lingua Jurnal Bahasa Saya Pegang Sebagai Managing Editor Saya Emat Itu Kalau Ada Artikel Yang Menyusahkan Kerja Kita Tolak Aja Karena Tingkat Penolakannya 90% Hanya 10% Yang Diterima Di Satu Edisi Itu Bisa 60 Artikel Yang Diterima Ya Karena Seperti Ini Penulis Kurang Cermat Lanjut Mudah-mudah Saya Tidak Terlalu Ngebut Ya Karena Jurus-jurus Silat Ini Nanti Supaya Ditanya Jawab Lebih Enak Nanti Kalau Tanya Jawab Kita Jawab Berdua Langsung Ya Kita Ada Enam Pertanyaan Alhamdulillah Kalau Yang Sulit Pasti Benar Sekarang Kalau Discussion Nulis Apaan Ingat Discussion Yang Paling Tebel Discussion Harus Yang Paling Banyak Salah Komposisinya Kadang-kadang Di Artikel Discussion Sebih Banyak Kering Discussion Apa Conclusion Padahal Discussion Adalah Kesempatan Anda Itu Memoles Ibarat Cewek Itu Semakin Dilihat Itu Semakin Wuuuh Gitu Ya Semakin Cakep Jadi Bagaimana Anda Memake Up-nya Paragraph Yang Pertama Itu Mempertegas Bahwa Temuan Yang Anda Angkat Disitu Itu Berbeda Dari Sudi Yang Ada Nah Itu Bagaimana Makanya Discussion Itu Gak Cukup Sebulan Kalau Males Ya Tapi kalau Rajin 2 minggu Bisa Jadi Temuannya Beda Itu Apa Ya Kemudian Di Paragraph Bahwa Setelah Kita Analisis Kembali Secara Kritis Kita Lihat Ada Tanda Gejala Apa Ini Bisa Berimplikasi Pada Apa Ya Jadi We think Beyond The Deja Kenapa Karena Kita Sudah Mempertemukan Antara Temuan Ya Dengan Konsep Yang Ada Dengan Penelitian Penelitian Yang Ada Dan Kita Simpulkan Sehingga Kita Bisa Memprediksikan Sesuatu Di Paragraph Selanjutnya Kita Juga Membuat Relasi Antara Temuan Kita Dengan Teori Yang Relepan Diletakkan Dalam Konteks Teori Ata Metodologi Ya Jadi Kita Kembalikan Teorinya Bahwa Untuk Konteks Yang Saya Angkat Teori Si A Yang Kita Pakai Itu Sudah Cukup Menjawab Atau Belum Di Beberapa Skripsi Dari Gimbingan Saya Ternyata Tidak Selalu Karena Teori Itu Dimunculkan Tahun 80 Tahun 90 Ada Perbedaan Konteks Dengan Tahun 2020 Dimana Para Netizen Itu Begini Begini Jadi Kita Juga Bisa Menjebatkan Adanya Kekurangan Dalam Updating Teori Tadi Untuk Wilayah-wilayah Yang Beda Apalagi Dengan Kultur Yang Beda Misalnya Kita Di Dalam Bidang Sosial Dan Untuk Para Garfin Selanjutnya Kita Mulai Merekomendasikan Action Kebijakan Apa Yang Dibutuhkan Problem Solving Seperti Apa Jadi Lebih Mendalam Maka Disini Yang Disebut Analitis Kritisim Disini Sebetulnya Tulisan Kita Itu Sebelum Dipublish Lebih Kita Disiminasikan Dengan Teman Karena Yang Tanya Yang Memberikan Masukan Itu Pembaca Awal Teman Teman Kita Sendiri Untuk Meruncingkan Mengasah Bagaimana Kita Mengasah Dota Kita Menjadi Discussion Yang Bagus Jadi Tidak Cukup Mata Kita Aja Untuk Mencermati Ini Tapi Juga Bentuan Dari Teman Teman Kita Aja Diskusi Sampai Ke Juris Ketujuh Menyusun Kesimpulan Habis Kesimpulan Abstract Baru Judul Karena Menyusun Kesimpulan Ambilnya Dari Mana Ambilnya Dari Discussion Tidak Boleh Ambilnya Sesuatu Yang Baru Lagi Misalnya Yang Discussion Tidak Nyebut Itu Tiba Tiba Muncul Dikas Sampai Tidak Boleh Dan Logis Jumlah Paragrafnya Sesuai Rumusan Masalah Jadi Orang Tadi Baca Orang Yang Membaca Cepat Dia Berharap Mendapatkan Jawaban Pada Dua Result Problem Kita Maka Dia Bisa Menyesal Mungkin Yang Atas Adalah Jawaban Dari Result Problem Satu Yang Bawah Jawaban Dari Result Problem Conclusion Itu Sudah Ada Recommendation Atau Implication Atau Suggestion Sudah Disitu Dan Kita Tidak Boleh Menyampaikan Rekomendasi Diluar Temuan Jadi Formula Kayak Gini Karena Penelitian Saya Menemukan X Maka Bagi Pihak Y Direkomendasikan Untuk Melakukan Z Saya Unang Bentuk Implikasi Yang Baik Karena Penelitian Saya Menemukan X Maka Pihak Y Diharapkan Untuk Z Jadi Tidak Akan Menghasilkan Generic Implication Yang Kalau Webar Yang Nggak Melitian Bisa Kasih Saran Itu Itu Yang Diharapkan Di Bidang Itu Anda Bisa Bicara Apa Untuk Implikasinya Saya Sempat Lupa Menulis Artik Itu Lupa Implikasinya Belum Kesebut Jadi Kembalikan Beneran Karena Belum Explosif Itu Unsur Paling Penting Dari Tulisan Kita Nah Kalau Sudah Ketemu Semuanya Sampai Dengan Implication Barulah Kita Menulis Abstract 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 Lihat Lihat Selingkung Mintanya Berapa Ada Yang Hanya Minta 50 Ada 100 Ada 350 Juga Ada Umumnya 150 Sampai 200 Dan Menyusun Judul Karena Itu Adalah Trademark Itu Harus Dibikin Yang Bagus Informatif Next Detailnya Seperti Ini Conclusion Yang Efektif Itu Jangan Lupa Untuk Mengingatkan Pembaca Tentang Topik Dan Masalah Jadi Nggak Langsung Mengatakan Jawabannya Seperti Ini Tapi Setidaknya Satu kalimat Mengingatkan Apa Yang Kita Bahas Topiknya Apa Yang Kita Ada Kemudian Diikuti Menegaskan Finding Bahwa Ada Perbedaan Antara Finding Yang Disini Dibandingkan Dengan Dia Yang Jadi Benar-benar Tidak Sekedar Mengatakan Ini Hasil Yang Tidak Apa Bedanya Apa Nilai Tambah Yang Anda Sampaikan Di Sampai Kelebihan Dari Penelitian Anda Itu Apa Dari Situ Kita Mewacanakan Bahwa Sebetulnya Ini Cukup Membuktikan Bahwa Teori Atau Metodologi Yang Anda Gunakan Tepat Sehingga Ada Implikasi Berupa Action Plan Dan Riset Lanjutan Anda Bisa Menyarankan Penelitian Berikutnya Setidaknya Ada Dua Dua Sarang Untuk Pihak Siapa Pihak Yang Terkait Dengan Penelitian Anda Dan Another Researcher Itu Conclusion Yang Pas Lanjut Tentang Abstract Kali Abstract Kalau Elemen Abstract Isinya Apa Pertama Kali Elemen Abstract Memperkenalkan Isu yang Diangkat Boleh Kalimat Pertama Isu yang Diangkat Boleh Langsung Mengatakan Tujuannya Tentis Tadi It's About Aims Ad Juga Boleh Tapi Disitu Ada Problem Tujuannya Mau Apa Dan Solusionnya Anda Menyebutkan Pindingnya Seperti Apa Sehingga Berkontribusi Pada apa Rekomendasi Muncul Usaha Muncul Di Upsar Tadi Kalau Terlalu Pendek Mungkin Rekomendasi Ini Cukup Satu Dan Ini Harus Concise Gunakan Istilah Yang Konsisten Di Abstract Diisi Tidak Boleh Tidak Konsisten Istilah Sederhana Misalnya Disitu Menggunakan Children Diisi Anda Menggunakan Pupil Children Istilah Beda Jadi Istilah Harus Konsisten Next Nah Untuk Bidang PAI Maka Ini Kalimat Awal Kalimat Awal Disini Menunjukkan Isunya Disaster Spreading Of COVID-19 When Causing Very Shocks In Manifills Including Education Itu Kenapa Terus Disebutkan Lagi Konteksnya Malaysia Dan Indonesia Itu Bagaimana Terdampak Oleh COVID-19 Sehingga Dibutuhkan Konsekuensinya Adalah Bagaimana Kebijakan Ada Problemnya Disitu Dan The Purpose Of This Study Is Sebutkan Satu Kalimat Misalnya Methodnya Dan Diikuti Dengan Findings Ya Findings Agak Rinci Dan Di bagian Terakhir Adalah Semimpulan Dan Saran Ya Silahkan Ini Hanya Sampung 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 Judul Sekarang Judul Artikel Itu Tidak Belum Panjang Di beberapa Artikel Dibatasi Di beberapa Judul Itu 15 Kata Seperti itu Karena Itu Membaca Judul Itu Sama Dengan Membuat Membaca Bisa Memprediksi Gagasannya Seperti Apa Ini Ada Kaitan Dengan Apa Jadi Membaca Judul Saja Itu Sudah Bisa Apa Ya Memenjelaskan Apa yang Mau ada Promoting The Kind Of Construct Of Understanding Seperti Apa Parenture Specific Yang Sering Terjadi Adalah Masih Memunculkan Kata-kata Analisis Tentang Yautomatis Namanya Pendidikan Analisis Studi Tentang Pengamatan Padahal Jelas Jadi Kurang Pas Jadi Kalau Penyebutan Metode Nah Itu Metodenya Yang Seperti Apa Ada Kebaruan Atau Tidak Dimunculkan Dengan Judul Dan Jangan Menggunakan Singkatan Atau Jargon Ya Karena Itu Tidak Informatif Next Nah What Should Be There In The Title Ada Problem Method Dan Result Satu Kalimat Tapi Sudah Memuat Tiga Itu Tiga Unsur Ya Ini Bisa Menjadi Gambaran Misalnya Dijudul Web Enabled Smart Home Jadi Pralem Jelas Ya Smart Home Jadi Untuk Era-era Covid Ini Cocok Ini Kemudian Methodnya Menggunakan Wireless Node Infrastructure Sehingga Hasilnya Adalah Web Enabled Ini Singkat Ya Nah Bagaimana Cara Kita Mengkonstruk Yang Seperti Ini Tidak Perlu Berpanjang Panjang Menyebutkan Tempat Menyebutkan SD Negeri Satu Kecamatan Apa Daerah Apa Distrik Apa Kelas Berapa Itu Spesifik Objek Nanti Bisa dibaca Di bagian Method Tidak Semuanya Harus Muncul Di Judul Ya Next Kenapa Tidak Mau Next Nah Jurus Kedelapan Sekarang Kita Melakukan Overall Review Kita Lakukan Self Evaluation Apakah Penyajian Data Kita Ini Sudah Enak Table Nama Tabel Judul Judul Figur Apakah Dari Kata Table One Di Deskripsi Itu Sudah Menyasar Tidak Boleh Menggunakan Tabel Di Atas Gambar Di Bawah Tidak Sebaiknya Langsung Ke Nomor Figur Satu Meringkas Apa Tabel Dua Mendemonstrasikan Apa Itu Seperti Kemudian Gaya Penulisan Harus Dipoles Gaya Penulisannya Seperti Apa Kalau Menggunakan Agentnya Itu Adalah Impersonal Kalau Dalam Bahasa Inggris Misalnya This Study Seperti Itu Atau Ada Yang Mengatakan The Researchers Atau The Authors Ya Itu Consistent Jangan Sampai Tiba-tiba I Periksa Periksa Lagi Referensi Ini Yang Suka Masih Lama Bolak-balik Itu Revisi Di Referensi Jadi Kalau Dia Menggunakan EPA Jangan Terlalu Percaya Langsung Klik Apa Yang Ada Di Google School Kadang Orang Memasukkan Meta Datuk Juga Salah Jadi Walaupun Sudah Memakai Zotero Mandalay Tetap Anda Cek Kembali Apakah Sudah Sesuai Dengan Aturan Itu Karena Sekarang Yang Menggunakan EPA Sudah Ada EPA Yang Ketujuh Sedangkan Yang Di Google Schooler Masih EPA Yang Keenam Di EPA Ketujuh Ada Perubahan Misalnya Lokasi Penerbit Sudah Tidak Ada Seperti Itu Ada Perubahan Perubahan Khusus Yang Kita Harus Sesuai Dengan Template Journal Seperti Apa Sehingga Perlu Editing Lagi Lihat Lagi Apakah Ada Kesalahan Pengetikan Mungkin Anda Lupa Belum Set Language Pada Saat Mengisi Pada Saat Melihat Itu Cek Ejaan Ganda Kalau Perlu Expert Twitter Kita Undang Pembaca Yang Lain Itu Masih Dalam Bahasa Kita Misalnya Kita Menyasar Ke Journal Sinta Dua Sinta Dua Rata Sudah Berencana Menjadi Sinta Satu Sehingga Banyak Yang Sudah Memajibkan Bahasa Inggris Atau Bahasa Arab Atau Bahasa Yang Lain Itu Setelah Itu Selesai Semua Urusannya Baru Cek Similarity Kalau Similarity Masih Tinggi Kita Paraphrase Baru Yang Terakhir Kali Cek Grammar Link Jadi Jangan Kebalik Balik Urutannya Ini Menurut Saya Urutan Yang Paling Tak Ken Jadi Kita Tidak Dua Kali Kerja Karena Siapa Tahu Setelah Anda Paraphrasing Masih Ada Kesalahan Sehingga Cek Yang Paling Akhir Ini Lama Ini Butuh Waktu Jadi Undang Lagi Proof Reader Karena Pembacaan Oleh Mesin Itu Masih Tidak Bisa Mengalahkan Ciptaan Manusia Readability Itu Tetap Ke Orang Kasihkan Proof Reader Yang Baca Siapa Yang Baca Bukan Orang Dalam Area Yang Sama Juga Lebih Bagus Kasihkan Ke Orang Awal If Your Grandmother Can Understand It It's Good Article Jadi Ibaratnya Seperti Orang Asing Bahkan Nenek Kita Paham Dia Mencerdaskan Bukan Memusingkan Next Nah Ini tadi Plagiar Tidak Harus Berbayar Ada Yang Gratisan Yang Lainya Coba Diklik Bu Nelar Nah Ini Cara Mengisikannya Ada Bisa Lihat Di Link Itu Klik Lagi Nah Sebetulnya Similitis Plagiarism Melaku Yang Berterima Seperti Apa Kalau Di Luar negeri 30% Ke atas Itu Sudah Mencurigakan Ya Dan Yang Lebih Serih Dipakai I Authenticate Ini Memang Agak Mahal Karena Itu Jika Ada Pasal Di Kampus Memanfaat Ya Dan Untuk Amannya Memang Kita Ambil Takarannya Kalau Excluding Reference 15% Sudahkan Kalau 20% Yang Including Reference Ya Untuk Dosen Sepertinya 25% Ya Untuk Kepangkatan Iya Kayaknya Iya Kalau Untuk Serat Skrip Sih 25-20 Sekarang Sudah Segitu Jadi Seperti Itu Jadi Pasti Kalau Sudah Di atas Itu Reject Oke Next Nah Cara Membacanya Seperti Ini Hasil Tunitin Mungkin Ada Yang Belum Pernah Tahu Bahwa Meskipun Anda Sudah Menyebutkan Sitasinya Gitu Ya Ini Menggunakan IEEE Kayaknya Tanpa Sadar Itu Ternyata Ada Yang Belum Kita Parphrase Ada Kesamaan Kesamaan Maka Dari Warnanya Sudah Menunjukkan Dimananya Bagi Editor Yang Baik Hati Maka Jika Ada Submitted To Submitted To Pada Afiliasi Yang Sama Maka Di Asumsikan Oh Penulisnya Pernah Mengalpon Pengecekan Di Afiliasinya Tadi Di Institusinya Karena Itu Dia Exclude Reference Tapi Bagi Editor Yang Tidak Telaten Ya Sudah Jadi Itu Yang Diambil Ada Angka Singularity Index Yang Sudah Ready To Use Itu Ya Jadi Hati-hati Dalam Menggunakan Aplikasi Ini Karena Jika Anda Salah Melakukan Setting Maka Dia Masuk Ke Repositorinya Sehingga Merugikan Anda Karena Pelacakan Selanjutnya Akan Jelas Jelas Tinggi Persen Next Ya Memang Rata-rata Similarity Tadi Ya Kalau Menggunakan Kutipan Kayak yang Hukum Dalil Dan Sebagainya Itu Pasti Kena Coba Diakali Pake In brackets Atau Tanda Petik Atau Petik Dalam Italic Biasanya Masih Aman Ya Aplikasi Biasanya Melihat Itu Memang Exclude Ya Untuk Mengecek Grammar Ada yang Gratis Grammarly Tapi Yang Berbayar Premium Next Bisa Menggunakan Ginger Software Ini Juga Ada Versi Gratis Grammar Checker Ini Jangan Segan-segan Untuk Mengulang-ulang Jadi Setelah Anda Merevisi Ada Cek Lagi Ya Tapi Ini Tidak Menjamin Keterbacaan Ingat Dia Hanya Memkorelasikan Berdasarkan Kata Bahasa Yang Bagul Ya Tapi Untuk Keterbacaan Kemudahan Orang Memahami Koherensi Koherensi United Itu Hanya Pembaca Mata Manusia Yang Melihat Kalau Mata Sudah Ketauan Ini Ada yang Jumping Ideas Ide yang Berlompatan Ini Ada Logical Fallacy Ada yang Ijenya Apa ya Lompat Salah Nalar Itu Hanya manusia Yang bisa Menangkutnya Next Soalnya Kalau Bicara Tentang Prajasi Itu Sudah Satu Workshop Sendiri Bunur Maliha Kemudian Iya Kalau di Jurnal Itu Sudah Satu Satu Perhatian Sudah Sudah Ini Pengenalan Jadi Setidaknya Tahu Bahwa Itu Proses Dalam Menulis Jadi Panjang Ceritanya Kalau Dilanjut Bisa Sampai Besok Sekarang Jurusebil Akhirnya Bisa Submit Nah Ini Percaya Enggak Percaya Waktu Klik Submit Itu Ada Rasanya Ya Allah Gitu Di Fatih Hindu Jadi Itu Adalah Ujung Dari Usaha Anda Selama Ini Tapi Jangan Buru-buru Jadi Kita Harus Cermat Dulu Bahwa Di Web Dia Itu Bilang Apa Submission Melakukan Menggunakan Otomasi Disitu Atau Cukup Email Pelajari Dulu Prosedurnya Jangan Buru-buru Saya Sebagai Editor Sampai Hari Ini Masih Di Telepon Di Video Call Cara Submit Bagaimana Klik Apa Jadi Tutorial Apakah Email Atau Registrasi OJS Jika Email Maka Pastikan Menggunakan Cover Letter Yang Sopan Jika Registrasi OJS Maka Jangan Sampai Salah Input Email Kalau Salah Input Email Reviewer Berita Notifikasi Tidak Sampai Jangan Menggunakan Email Yang Tidak Dipakai Misalnya Ada Official Email Student Pasasarjana Yahien Salah Tiga Dot SC Dot ID Gitu Ya Kalau Pakai Ini Mem Biar Keren Email Bukan Email Saya Kalau Email Saya Itu Pakai Tarik Tariq Sesh At Yehu Dotcom Tapi Ternyata Email Official Tidak Pernah Dipakai Bagaimana Reviewer Atau Editor Mau Berkomunikasi Dengan Anda Masalah Email Ini Tidak Bisa Dipanggai Enteng Kemudian Untuk Cover Letter Cover Letter Itu Isinya Apa Cover Letter Itu Cuma Please Find The Attached File Thank You Harus Sampaikan Tulisan Anda Judulnya Apa Ini Menapa Alasannya Untuk Layak Diterbitkan Jurnalnya Yang Anda Selesaikan Ini Contribusinya Apa Ini Dipandang Penting Kemudian Ini Adalah Karya Muka Masih Dari Penelitian Jurnalnya Oleh Siapa Adalah Hasil Yang Asil Statement Of Originality Dan Sampaikan Saat Ini Tidak Sedang Under Consideration Of Other Journal Jadi Tidak Sedang Ada Sampai Kemana Mana Ya Karena Sebagai Editor Saya Masih Kecewa Beberapa Dosen Walaupun Dari Dosen Institusi Agama Kurang Jujur Sudah Menulis Kemudian Menggunakan Surat Bermata Rai Menjelaskan Bahwa Itu Asli Karyanya Tapi Ternyata Di Subway Juga Jurnal Yang Lain Katanya Kalau Caca Menang Caca Mana Duluan Diterima Nanti Ini Tolak Merugikan Kerja Orang Akhirnya Di Network Jurnal Kita Merugikan 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 Publish Di Tempat Yang Lain Tidak Boleh Terjam Sekali Seperti Itu Jadi Anda Menyatakan Betul Karena Tidak Punkan Kalau Bermaterai Tapi Di cover letter Anda Menyatakan Sincerally Contoh Template Cover letter Banyak Tulu Banyak Kiali Google Kemudian Registrasi OJS Harus Cermat Mengisi Metadata Nah Ingat Meskipun Anda Sudah Pinter OJS Tidak Berarti Anda Sok Tahu Anda Merasa Ini Kan Metadata Penelitian Saya Boleh Saya Utak Atik Nah Ini Barusan Terjadi Di Edisi Yang Baru Kabus Di LHK Metadata Artikel Dari Penulis Karena Itu Tim Satu Tulisan Lima Orang Yang Satu Tugasnya Nulis Yang Satu Tugasnya Ngecek Grammar Yang Satu Tugasnya Ngecek Turnitin Yang Satu Tugasnya Submit Ngurusin Metadata Nah Si yang terakhir Ini Sok Tahu Banget Dia Menuliskan Judul Abstract Keyboard Dan Reference Itu Aladia Yang Tidak Sesuai Selenggung Jurnal Lalu Oleh Pihak Editor Sudah Selesai Di Layout Mau Kita Publish Itu Kan Dibetulin Dulu Metadata Ini Judulnya Kepanjangan Kita Ringkas Urutkan Alphabetis Ini Abstract Lebih Dari 200 Kata Kita Betul Ini Referensinya Belum EPA Kita Dandang Pada Saat Besok Yang akan Tayang Si penulis Mau Utak Atik Lagi Pada Jelas Jangan Meng Edit Di luar Kapasitas Itu Karena Sudah Masuk Ke Tahap Section Editing Sudah Hampir Terbit Anda Rubah Lagi Marah Besarkan Kami Sehingga Kami Melancang Ganti Dalam Waktu 2 Kajian Kalau Tidak Diganti Kita Drop Kita Banyak Tunggu 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 Dia Diganti Melihat Galley Proof Yang Sudah Ada Jadi Kita Kerja Dua Kali Susah Saya Lebih Senang Menghadapi Penulis Yang Jujur Tidak Tahu Caranya Telepon Tidak Diajarin Caranya Itu Saya Lebih Menghargai Daripada Penulis Yang Keminter Metadata Saya Enak Delay Jadi Di sini Kita Placing Editor Selanjutnya Jadi Proses Submission Panjang Gak Gak Boleh Hari Submit Kemudian Lihat Di OJS Kok Awaiting Assignment Sorenya Sudah Telepon Editor Punya Saya Kok Belum Di Assign Review Bagaimana Halo There are Long List Jadi Anda Antri Gitu Ya Lihat Dulu Ini Jurnal Terbitnya Setahun Dua Kali Dua Kali Jadi Karena Masanya Masih Panjang Di Jurnal Juga Ditulis Kita Akan Memproses Notifikasinya Itu Waktu Berapa Pekan At least Five To Seven Weeks Sabar Gitu Gak Boleh Kita Hitung Misalnya Deadline Untuk Edisi Juni Adalah Pada Bulan April Kita Kirim April 31 Mei Awal Udah Minta Diterbitkan Ya Gak Bisa Butuh Faktu Because We Are In This Circle Jadi Banyak Sekali Harus Dikerjakan Ketika Manuskrip Itu Dikemburkan Ke Editor Editor Mengkomunikasikan Ke Reviewer Sifatnya Adalah Blind Review Atau Double Blind Review Artinya Reviewer Tidak Akan Tahu Nama Penulis Penulis Tidak Akan Tahu Nama Reviewer Jadi Gak Boleh Ketika Dikirim Hasilnya Ke Penulis Ini Adalah Feedback Dari Reviewer Mohon Ditidak Lanjuti Dan Dikirimkan Kembali Revisinya Tanggal Sekian Kalian Lambat Ada Penulis Yang langsung Telepon Saya Minta Nomor Telepon Reviewer Saya Ingin Konsultasi Langsung Dengan Reviewer Hello This This Is Blind Review Kalau Anda Tahu Namanya Bukan Blind Tapi Blind Aneh Prosesnya Jangan Dilanggar Revision Tidak Cukup Satu Kali Revision Tentang Technicality Revision Tentang Substansi Itu Macam Macam Jadi Tidak Mesti Yang Direview Itu Terpit Untuk Edisi Itu Tidak Mesti Bisa Jadi Mundur Lagi Lihat Bagaimana How Well You Please Be Editor Kalau Anda Memberatkan Pekerjaan Editor Ya Lama Bisa Jadi Yang Diminta Menambah Data Menguatkan Background Membuatnya Lebih Readable Karena Ini yang Membaca Masyarakat Global Ini Bisa Dijangkau Siapa Saja Jadi Tidak Boleh Memkhususkan Kalau Membaca Orang Indonesia Dipaham Tidak Boleh Tidak 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 Pada Saat Proses P-review Itu Penilainya Macam-macam Misalnya Novelty Kebaruan Temuan Kerelevansi Dengan Topik Kira-kira Itu Membantu Jurnalnya Ocitasinya Meningkat Atau Tidak Gitu Ya Persyaratan Ada Jurnal Yang Benar-benar Bilang Kamu harus Mengutip Dari sini Minimal Tiga Halus Banget Ada Yang Tidak Kalau Tidak Menyebutkan Itu Bukan Berarti Mereka Tidak Butuh Tetap Ngarep Gitu Jadi Anda Yang Harus Kesadaran Kita Berharap Tidak Kearah Reject Atau Decline Kalau Reject Lebih Menyakitkan Reject Belum Di Apa-apain Di Reject Decline Decline Sudah Sempat Dibaca Tapi Saya Senang Di Reject Saya Koleksi Beberapa Reject Saya Senang Dengan Rejection Yang Notification Jadi Yang Lama-lama Itu Berarti Editor Itu Tidak PHP Sudah Ditumpul Lama 9 Bulan Reject Lagi Itu Kasian Tapi Mending Yang Reject Tapi Dengan Kata-kata Yang Sobat Penelitian Anda Ini Baik Dan Menarik Sayangnya Lebih Baik Lagi Jika Dipublish Di Jurnal Yang Lain Kan Begitu Kasih Rekomendasi Jurnal Yang Sudah Apa Kalau Accepted Sudah Harapan Dikam Saya Next Nah Common Reasons For Artikel Rejection Ada Seperti Ini Kurang Konstruktif Jadi Kayak Yang Baca Harus Pinter Jika Anda IQ Yang Dibawah Sekian Ratus Jangan Baca Artikel Ini Jika Tidak Mau Pusing Seakan Seakan Begitu Jadi Too Many Grammar Errors Kayak Gak Punya Website Gak Punya Kuota Kan Ada Grammar Link Jadi Ini Convention Yang Umum Kemudian Method Njuga Begitu Kamu Lulus Gak Sih Gini Aja Kok Salah Jadi Editor Love Viewer Juga Ini Too Broad Atau Literature Review Itu Shallow Ini Level Apa Sih Jadi Jangan Sampai Seperti Itu Harus Antisipasi Jurus Terakhir Sudah 10-30 Jurus Terakhir Adalah Menata Apa Niat Solat Aja Niat Ini Rukun Niat Menata Komitmen Jadi Komitmen Untuk Menghindari Energi Negatif Sekali Anda Memasukkan Dalam Hipnosis Anda Sulit Apologi Itu Bisa Ditulis Panjang Banyak Panjang Bisa Satu Volume Journal Apologi Next Buatlah Schedule Kalau Anda Punya 12 Pekan Anda Punya 3 Bulan Target Mampun Dikasi Bisa Dibikin Centang Hari Apa Hari Apa Memang Eksekusi Apa Ini Contoh Schedule Untuk Melajar Target Tidak Terburu 12 Pekan Itu Saya Pikir Ideal Itu Saya Kira Terima Kasih Lanjut Kepada Ibu Nana Semburi Kedua Terima Kasih Bu Indah Keren Banget Jadi Yang Disampaikan Benar Benar Sangat Detil Teknisnya Kalau Saya Tantangannya Yang Paling Akhir Jadi Ketika Kita Harus Ngelis Apa Kita Mau Nulis Kita Kenapa Nggak Nulis Nulis Jawaban Saya Selalu Pertama Jadi Negatif Thinking Itu I'm So Busy Sipuk Nggak Punya Waktu Bahannya Ada Sampai Kadang-kadang Jadi Data itu Out of Bit Dan Sebagainya Apalagi Kalau Diminta Bikin Timeline Yang Di Kotak-kotak Kapan Dicentang Itu Tantangan Yang Luar Biasa Memastikan Kita Harus Mampu Menflotkan Waktu Kita Baik Itu Menarik Sekali Dan Dari Yang Dipaparkan Bu Indah Tadi Sudah Dengan Kalau Bu Indah Membagi Pada Jurusnya Jadi Bagaimana Kita Mau Perangnya Nah Akan Saya Lanjutkan Tidak Dengan Jurusnya Ketika Kita Sudah Mengeluarkan Jurus Biasanya Itu Akan Muncul Masalah Akan Ada Problem Nah Ini Sedikit Akan Saya Bagikan Yang Terkait Dengan Problem Khusususnya Bagi Apa Namanya Kami Yang Di Program Pasca Sarjana Iyan Salah Tiga Kami Punya Tiga Magister Satu Magister Program Studi PGMI Jadi Pendidikan Guru Madrasah Bidaiyah Yang Kedua Adalah PAI Pendidikan Agama Islam Dan Yang Ketiga Adalah Ekonomi Syariah Nah Disini Crafting Local Research Into International Publication Judulnya Aja Yang Agak Agak Kemaki Tapi Isinya Sebenarnya Gak Kayak Gini Gini Banget Sehingga Kita Sering Terganja Masalahnya Itu Hanya Masalah Lokal Saja Ketika Yang Dibahas Hanya Karena PGMI Ya Hanya Bahas Di Sekolah Tentu Saja Padahal Tentu Saja Lokality Itu Menjadi Sebuah Problem Salah Satu Problem Dan Disilah Nanti Saya Akan Memberikan Kurang Lebih Ada Lima Problem Yang Muncul Dan Akan Kita Bahas Problem Pertamanya Adalah Sebelum Kita Bicara Tentang Itu Jadi In Science No Matter How Spectacular The Result The Work Is Not Complete Until The Result Publish Jadi Dalam Ilmu Pengetahuan Ketika Kita Bilang Ada Penelitian Hasilnya Spektakuler Hasilnya Wow Semua Orang Pada Yang Di Sekitar Kita Meng Acknowledge Mengatakan Penelitian Keren Banget Ini Hasilnya Bagus Banget Tapi Ketika Penelitian Itu Belum Terpublish Dalam Arti Diterbitkan Di Jurnal Atau Dalam Buku Dan Sebagainya Maka Pekerjaan Ini Penelitian Ini Dianggap Tidak Mengungkap Maka Sebuah Tantangan Baik Kita Sebagai Mahasiswa Sebagai Dosen Maupun Sebagai Ilmuwan Ketika Kita Melakukan Sesuatu Pun Itu Misalnya Sebuah Skripsi Kalau Belum Terpip Belum Ada Yang Baca So Nonsense What is That for Tidak Akan Ada Manfaatnya Maka Sekecil Apapun Harus Kita Bagikan Jadi Sampaikanlah Walaupun Satu Ayat Katanya Kan Begitu Sehingga Skripsi Yang Seberhana Itu Sesuatu Yang Kita Bagikan Setidaknya Begitu Baik Disini Saya Sebagai Managing Editor Dari E-Chimp Tapi Secara Keseluruhan Saya Tidak Akan Fokus Pada E-Chimp Tapi Kalau Kita Sudah Mengatakan Target Kita Apa Saya Mau ke Jurnal Akhirnya Kita Cari Jurnal Yang Mana Sudah Ketemu Target Targetnya Yang Dilakukan Apa Read Di Instruction Baca Guideline Jangan Sampai Salah Disitu Mewajibkan Pakai Bahasa Inggris Kok Kita Pakai Bahasa Indonesia Ya Sudah Tanpa Di Apapain Di Reject Tidak Pakai Diklain Bu Kalau Saya Sudah Jelas Jelas Bahasa Inggris Itu Bahasa Indonesia Akan Langsung Di Reject Jadi Read Instruction Before You Sebelum Nulis Dan Juga Use Template Sudah Disinggung Juga Oleh Indah Beranjak Akhirnya Nulis Jadi Problem Pertama Yaitu Terkait Dengan Scope Dan Interes Seringkali Ya Tadi Orang Itu Salah Mau Melakukan Penelitian Penelitiannya Dulu Atau Jurnalnya Dulu Seringkali Orang Itu Memaksakan Dili Target Saya Saya Mau Submit Ke Ijim Disitu Skopnya Adalah Islamic Studies Karena Dia Key Satu Dia Sinta Satu Di Top Level Jurnal Internasional Dan Juga Nasional Akhirnya Bidang Saya Misalnya Linguistik Saya Paksa Menulis Untuk Saya Masukkan Ke Ijim Dan Disitu Saya Hanya Saya Tidak Mau Tahu Pokoknya Saya Punya Tulisan Linguistik Saya Masukkan Ke Ijim Tanpa Direview Tanpa Dibahas Pun Sebenarnya Tulisan Kita Mungkin Hasilnya Bagus Maka Akan Langsung Ditolak Oleh Editor Jurnal Tersebut Maka Dari Target Jurnal Memang Harus Sesuai Harus Sesuai Dengan Naskah Kita Jadi Bukan Ngepas Naskah Kita Tapi Kita Ngepas Jurnalnya Akan Susah Kalau Saya Paksa Linguistik Masuk Ke Ijim Maka Disitu Akan Muncul Hal Lain Yang Harus Saya Paksakan Yaitu Misalnya Kajian Islamik Statis Tapi Ini Nanti Menjadi Problem Berikutnya Yang Bisa Kita Jadikan Sebagai Solusi Jadi Intinya Pahami Dengan Skop Dan Interesnya Cara Termudahnya Setelah Membaca Pada Bagian M Skop Yang Ada Biasanya Riber Atau Dehop Bisa Juga Kita Dengan Membuka Archive Archive Itu Kalau Tulisannya Archive Tapi Kalau Bahasa Inggris Archive Kita Lihat Naskah Yang Sudah Terkir Problem Kedua Yaitu Memahami Tentang The Range Of Interes Lokal Atau Internasional Jangan Sampai Kita Terjebak Karena Kita Merasa Bahwa Penelitian Ini Hanya Untuk Skrip CS1 Atau Tesis S2 Atau Bahkan Disertasi S3 Cukuplah Ini Hanya Syariah Banking Students Misalnya Untuk Menjadikan Lokal Menjadi Internasional Tadi Ada Sebagian Yang Bertanya Untuk Mendapatkan Gap Termasuk Di Sini Untuk Menjadikan Lokal Yang Internasional Tentu Harus Kita Sandingkan Jadi Penelitian Yang Lokal Itu Punya Kita Data Yang Lokal Itu Harus Kita Sandingkan Dengan Penelitian Terdahulu Yang Skopnya Tentu Saja Harus Bertingkat Kalau Kita Hanya Di Salah Tiga Penelitian Harus Kita Sandingkan Cari Penelitian Sebelumnya Yang Ada Di Area Jawa Tengah Yang Ada Area Indonesia Yang Ada Di Area Internasional Dan Disinilah Sekaligus Menjawab Pertanyaan Mbak Nur Amalia Jadi Dari Yang Lokal Itu Kita Sandikan Apakah Kondisinya Sama Ataukah Berbeda Bertentangan Ataukah Mendukung Dari Yang Sudah Ada Atau Mengurangi Yang Sudah Ada Nah Disitulah Akhirnya Kita Bisa Nantinya Menentukan Yang Lokal Itu Menjadi Tidak Nampak Lokal Dan Tentu Saja Lokal Itu Jangan Sampai Muncul Di Sudun Berikutnya Adalah Ketika Kita Ya Tadi Oh Kondisinya Lokal Interdisiplinial Studies Menjadi Sebuah Solusi Ketika Tadi Saya Bicara Tentang Linguistik Itu Single Disiplin Tapi Saya Memaksakan Diri Ke Ijin Kalau Terpaksa Dalam Tanda Kutip Tapi Tidak Tidak Ternah Saya Lakukan Karena Saya Tidak Tidak Ingin Masuk Kesana Bisa Jadi Disini Kita Menggabungkan Berbagai Disiplin Menjadi Satu Sehingga Tulisan Kita Menjadi Kaya Yang Awalnya Hanya Membahas Tentang Linguistik Di Bahasa Tertentu Tapi Disitu Kita Melihat Filosofinya Ada Filosofi Apa Disekitar Itu Sehingga Disini Maka Disini Bagaimana Caranya Kajian Tekstual Dan Histori Jangan Berdiri Sendiri Kalau Mau Mengkaji Tentang Al-Quran Jangan Hanya Al-Quran Saja Yang Dibahas Itu Menjadi Lokal Karena Al-Quran Itu Itu Aja Histori Kalau Membahas Tentang Histori Tentang Sejarah Majapahit Tentu Menjadi Lokal Lalu Bagaimana Caranya Salah Satunya Adalah Dengan Memunculkan Adanya Plurality Kita Munculkan Society Kita Munculkan Antara Textual Dengan Contextual Jadi Bagaimana Masyarakat Menggunakannya Kemudian Bagaimana Text Itu Kita Gabungkan Sekali Lagi This Is Not Easy This Is Not Like Asim Salabim Abracadabra Dalam Satu Kali Terus Kita Mampu Tapi Butuh Proses Dan Tadi Bu Indah Menyampaikan Maka Harus Ada Tulisan Kita Itu Kita Kasih Ke Orang Lain Kita Atau Katanya Tadi Nenek Kita Paham Nggak Kalau Paham Berarti Memang Naskah Kita Punya Redability Yang Tinggi Mampu Dibaca Nah Ini Tadi Misalnya Dengan Judul Factor Influencing Job Reference Among Syariah Bank Students Disini Ada Dua Hal Yang Pertama Bicara Tentang People Believe Jadi Bagaimana Orang Itu Bisa Mempercayai Tentang Syariah Bank Itu Filosofi Dan Disini Interdisiplinnya Menggabungkan Dengan Government Policy Apakah Mudah Untuk Mengakses Syariah Bank Misalnya Disini Sehingga Disini Muncullah Sebuah Penggabungan Antara Area Filosofi Antara Area Policy Government Policy Tapi Pembahasan Intinya Masih Pada Bagian Ekonomi Yaitu Bagaimana Job Reference Terhadap Atau Yang Ada Di Antara Syariah Bank Students Nah Ini Juga Bisa Kita Lihat Jadi Abstract Contoh Abstract Yang Menggunakan Interdisciplinary Study Ketika Ketika Judul Fundraising Management A Conceptual Comparison Between Traditional And Modern Method In The Work Institution Nah Tadi Bu Indah Sudah Menyampaikan Di Judul Itu Harus Ada Metodenya Kemudian Harus Ada Apa Yang Ditemukannya Dan Ada Itu Menggunakan Alat Apanya Disini Pun Muncul Tadi Dan Dikatakan Interdisciplinary Study Karena Ketika Bicara Tentang Wakaf Maka Kita Bicara Tentang Islamic Studies Tapi Ketika Bicara Tentang Management Wakaf Fundraising Maka Disini Kita Bicara Tentang Ekonomi Nah Ini Salah Satu Cara Kita Mengembangkan Dari Hal Yang Lokal Kalau Bicara Tentang Management Wakaf Fundraising Itu Kan Sangat Lokal Sekali Karena Hanya Bicara Tentang Satu Bagian Saja Nah Disini Kita Bisa Melingkupinya Dengan Islamic Studies Misalnya Begitu Contoh Yang Lain Ini Nampak Lokal Mapping Muslim Understanding On Gender Issues In Islam At Six Universities In Yogyakarta Indonesia Bicara Tentang Hanya Sumber Dari Atau Hanya Data Dengan Enam Kampus Di Yogyakarta Itu Kan Nampak Sangat Lokal Tapi Ternyata Disini Karena Dia Tidak Hanya Bicara Tentang Apa Namanya Islam Yang Ada Di Enam Kampus Itu Tapi Disini Menggabungkan Ada Teksnya Islamnya Dan Ada Gender Issues Disitu Jadi Bagaimana Ada Masalah Gender Issues Apa Di Enam Universitas Di Jogja Itu Yang Kemudian Dikasih Secara Masif Dalam Kajian Keislamannya Contoh Lagi Mungkin Teman-teman Yang Dipendidikan Islamic Education And Technology Jadi Bicara Tentang Innovative Teaching Method In Islamic Studies Ini Pun Sama Hasilnya Apa Hasilnya Adalah Innovative Teaching Method Dengan Alatnya Apa Penggunaan Power Point Sebagai Case Tadinya Disini Menggabungkan Antara Islamic Education Dan Teknologi Seringkali Mahasiswa Pasca Sarjana Itu Bicara Tentang Islamic Education Hanya Islamic Education Atau Bicara Tentang Teknologi Teknologinya Saja Tapi Tidak Mau Melihat Bagaimana Teknologi Tersebut Atau Penggunaan Powerpoint Tersebut Dalam Kajian Islamic Studies Karena Disini Kita Berada Khususnya Kami Di Pasca Sarjana Yaya Salatiga Kami Berada Di Lembaga Keislaman Sehingga Mau Tidak Mau Harus Ada Pencirinya Dan Penciri Itulah Justru Yang Akan Memperkaya Ini Hanya Contoh-contoh Saja Kita Masuk Pada Problem Yang Kedua Template Jurnal Tadi Sudah Disampaikan Bu Indah Juga Wajib Kita Melihat Template Jurnal Jika Memang Di Jurnal Itu Ada Kalau Tidak Ada Ambil Contoh Naskah Di Archive Di Transfer Atau Di Convert Ke Word Dan Itu Harus Di Ikuti Karena Kami Sama Sebagai Managing Editor Tentu Mau Dilanjut Atau Tidak Sebuah Naskah Jurnal Itu Melihat Templatenya Kalau Tidak Sesuai Template Sudah Kita Buang Aja Kalau Di LHRK Tadi Ada 90% Penerimaan Di Ijim Itu Kami Penolakannya 96% Sehingga Dari Naskah Yang Diterima Hanya 4% Dari Total Submission Dan Submission Yang Ada Di Ijim Itu Dalam Belum Sampai Satu Tahun Itu Lebih Dari 300 Maskah Maka Salah Satunya Kita Harus Mampu Memahami Bahwa Template Itu Menjadi Hal Yang Penting Problem Ketiga Guide For Author Jadi Kita Harus Tahu Apa Namanya Kita Mau Menulis Pakai Bahasa Indonesia Atau Bahasa Inggris Font Apa Kemudian Metode Sitasinya Pakai Apa Itu Benar Benar Harus Dicermati Dan Memang Benar Tadi Yang Disampaikan Bu Indah Seringkali Kami Merejek Naskah Hanya Karena Kita Melihat Ini Sama Sekali Dia Tidak Mau Tahu Dengan Guideline Yang Ada Dengan Template Yang Ada Dan Kita Lihat Semuanya Hampir 90% Tidak Mengikuti Guideline Tanpa Kita Baca Isinya Secara Detil Akan Kita Tolak Karena Tadi Sekali Lagi Kita Punya Persentase Penolakan Cukup Tinggi Di atas 90% Dan Kegagalan Penulis Bisa Bermula Di sini Dan Ini Sangat Menyakitkan Kalau gagalnya Hanya gara-gara Masalah Teknisnya Gagal Setelah Direview Kayak Tadi yang Disampaikan Bu Indah Gagal Setelah Direview Itu Agak-agak Akren Dan Kita Dapat Masukan Tapi Kalau gagal Hanya Karena Harusnya Bahasa Indonesia Kita Pakai Bahasa Inggris Atau Sebaliknya Dan Problem Ketiganya Online Submission Sekarang Ini Masanya Adalah Online Submission Dan Tidak Semua Penulis Paham Tentang Online Submission Online Submission Itu Biasa Dikenal Dengan Open Journal Sistem Ini Maka Tadi Kalau ada Yang Tanya Ada Enggak Panduan Atau Ada Enggak Kelas-kelas Untuk Latihan Online Submission Ada Salah Satunya Kami pun Punya Di School Of Journal Tapi Kalau Mau yang Irit Di Youtube Ada Buka Youtube Cari Di situ Terkait Bagaimana Cara Men-submit Online Karena Antara Sistem Sistem Yang berbeda Jadi Ada OJS 2 Ada OJS 3 Cara Men-submit Memiliki Sedikit Perbedaan Dan Sekali lagi Autor Butuh Diedukasi Dan Disinilah Caranya Kita Dengan Memahami Karena Kalau Salah Masuk Bisa Jadi Kita Login Setelah Login Kita Misi Metadatanya Metadata Itu Data Penulisnya Identitasnya Judulnya Abstraknya Tapi Ternyata Kita Tidak Bisa Meng-upload Naskah Yang Mau Kita Kirim Bisa Jadi Karena Apa Ukurannya Terlalu Besar Karena Sebenarnya Disitu Ada Maksimumnya Maksimum Hanya Sekian MB Ternyata Kita Kelebihan Terus Akhirnya Cari-cari Editor Ini Saya Mau Upload Dokumen Kok Tidak Bisa Kena Apa Ternyata Salah Satunya Kebanyakan Gambar Dalam Naskah Itu Sehingga Ukurannya Besar Dan Tidak Bisa Di Upload Itu Yang Harus Kita Perhatikan Problem Keempat Jadi Tadi Sudah Disampaikan Bu Indah Tiga Hal Pada Online Submission Yaitu Judul Abstract Dan Referensi Posisi Saya Sebagai Managing Editor Ketika Kami Ada Naskah Masuk Yang Kita Lihat Setelah Bahasanya Tentu Sudah Sesuai Atau Tidak Kita Lihat Judul nya Habis Itu Kita Lihat Abstract Dan Setelah Itu Kita Lihat Referensinya Sehingga Benar Sekali Ketika Abstract Jadi Banyak Penulis Penulis Dari Pakistan Bangladesh Judulnya Bagus Abstract Bagus Keren Tapi Pas Kita Lihat Referensinya Ternyata Hanya Lima Hanya Sepuluh Tanpa Kita Baca Lebih Lanjut Lagi Biasanya Kita Buang Tentu Bertahap Ketika Target Kita Jurnal Internasional Maka Memang Kita Benar Benar Ketak Bisa Jadi Dengan Jurnal Yang Masih Disinta 1 2 3 4 5 6 7 Dan Seterusnya 6 Seterusnya Disitu Tentu Keketapannya Akan Berbeda-beda Tapi Secara Umum Secara Logis Tahapan-tahapan Itu Sudah Disampaikan Oleh Bu Indah Secara Lengkap Syarat-syaratnya Isi Judul Isi Abstract Dan Sebagainya Judul Jadi Tadi Sudah Disampaikan Kurang Lebih Maksimal 15 Kata Lugas Tidak Kelise Menyampaikan Isi Tidak Menunjukkan Lokality Jadi Bedakan Kalau Mau Bikin Pesis Atau Bikin Skripsi Bolehlah Penggunaan Atau The use Of PowerPoint In SD Dua Negeri Salah 30-an Nah Itu Sangat Lokal Bagi Jurnal Editor Jurnal Yang Sudah Bersinta Sering Sering Kali Itu Tidak Akan Dilirik Ketika Memang Submission Sudah Danya Ketika Naskah Yang Masuk Danya Tapi Kalau Editornya Masih Baik Hati Melihat Isinya Ternyata Bagus Maka Editor Akan Mengubah Dengan Menghilangkan Tulisan Dari SD Tersebut Tapi Cukup Diganti Dengan Misalnya Pada Tingkat Sekolah Dasar Itu Menjadi Lebih Aman Karena Tidak Nampak Lokalitasnya Tinggal Nanti Di Kajiannya Dalam Diskusinya Itu Kita Sandingkan Dengan Penelitian Penelitian Yang Sudah Ada Sehingga Kita Tahu Dimana Letak Temuan Kita Jangan Sampai Kita Mengulangi Penelitian Yang Sudah Sama Sehingga Sok Pede Kata Bu Indah Tadi Mengatakan This Is The First Penelitian Yang Pertama Kali Dilakukan Karena Belum Ada Penelitian Yang Seben Itu Sok Pede Kata Bu Indah Dan Itu Memang Benar Sekali Abstrak Tadi Sudah Disampaikan Ada Tujuan Fokus Metode Klaim Temuan Itu Harus Muncul Sehingga Disini Contohnya Harus Menggunakan Kata-kata Yang Operasional Yang Bagus Discap Discuses Mendiskusikan Tentang Apa Sehingga Tidak Selalu Harus Dalam Kalimat Discap Tidak Selalu Tapi Kita Boleh Menggunakan Discuses Kemudian Untuk Menyatakan Metodenya Kita Bisa Mengatakan Deploying Social Antropological Legal Approach Itu Sudah Secara Implicit Tanpa Mengatakan This Research Is Kualitatif This Is Deskriptif Blah Blah Nah Tanpa Mengatakan Seperti Itu Disini Sudah Dianggap Bahwa Ada Pembahasan Tentang Metodologinya Kemudian Maintain Step Sehingga Kita Menggunakan Kata-kata Yang Memang Bersifat Operasional Sehingga Bisa Dipahami Oh Ini Bagian Dari Tujuan Ini Bagian Dari Temuan Ini Bagian Dari Abstraksinya Implementasinya Dan Sebagainya Daftar Pustaka Tadi Sudah Dibahas Banyak Sekali Maka Tidak Ada Batasan Berapa Tapi Kalau Saya Daftar Pustaka Kurang Dari 30 Itu Berarti Belum Layak Untuk Masuk Menjadi Sebuah Jurnal Dan Kalau Tadi Ada Yang Tanya Lalu Batasannya Web Apa Saja Alamat Alamat Yang Tidak Tidak Boleh Untuk Digunakan Tadi Sudah Ada Dari Bu Indah Yang Rekomended Bagian Atas Yang Tidak Direkomendasikan Di Bagian Bawah Jadi Pada Hakikatnya Sebuah Rujukan Itu Satu Harus Punya Nama Penulis Nya Dua Harus Ada Tahun Terbit Nya Ketiga Harus Ada Judulnya Keempat Harus Ada Penerbit Nya Ketika Itu Jurnal Maka Harus Ada Nama Jurnalnya Edisinya Volumenya Ketika Itu Buku Maka Harus Ada Kota Di Mana Terbit Kota Tempat Penerbit Nya Itu Harus Muncul Itulah Dikatakan Daftar Pusaka Yang Baik Sehingga Kalau Ada Blog Ada Web Itu Jika Memang Sangat Sangat Dibutuhkan Karena Itu Data Yang Kita Gunakan Oke Tapi Jika Tidak Web Itu Bersifat Sangat Tidak Konsisten Ketika Tidak Dipakai Maka Bisa Jadi Dia Akan Hilang Atau Bisa Jadi Dia Di Hack Sehingga Tidak Bisa Terakses Kembali Dan Sebagainya Atau Mungkin Pemiliknya Pindah Ke Alamat Yang Lain Sehingga Disinilah Letak Atau Kekuatan Dari Blog Web Yang Seperti Itu Menjadi Tidak Disarankan Sementara Sifat Dari Akademik Writing Publikasi Ilmiah Adalah Sesuatu Yang Bisa Di Pertanggung Jawabkan Problem Kelimanya Tidak Memahami Tentang Sistematika Tadi Dibahas Bisa Jadi Menggunakan Imrat Bisa Jadi Tidak Menggunakan Imrat Nah Itu Harus Benar-benar Kita Fahami Sehingga Nanti Tidak Akan Menyalahi Dari Aturan Secara Umumnya Dan Disinilah Ketika Kita Mempublikasikan Karya Ilmiah Memang Harus Percaya Diri Harus Yakin Bahwa Kita Mampu Maka Tidak Boleh Tadi Negatif Thinking Yang Dileh Sama Bu Indah Harus Punya Motivasi Motivasinya Mau ke Guru Besar Motivasinya Mau Lulus Sekolah Motivasinya Mau Naik Pangkat Dan Sebagainya Dan Satu Hal Lagi Yang Penting Harus Mau Banyak Baca Tulisan Orang Untuk Mendapatkan Gap Untuk Mendapatkan Novelty Caranya Harus Menumpuk Bacaan Sebanyak Banyaknya Karena Kalau Tidak Kita Akan Pede Mengatakan Belum Ada Yang Menulis Tentang Hal Ini Sehingga Kita Menjadi Bagikan Kata Dalam Tempurung Merasa Kita Sudah Hebat Sudah Tutup Dan Kaya Tidaknya Wawasan Penulis Itu Akan Terpampang Pada Daftar Isinya Tapi Jangan Main Main Daftar Isinya Buahnya Kaya Raya Tapi Setelah Kita Lihat Di Badi Of The Paragraph Ternyata Tidak Ada Isinya Ini Menjadi Hal Yang Otomatis Akan Direjek Oleh Para Editor Unsur Artikel Ini Tadi Sudah Disampaikan Bu Indah Jadi Harus Ada Orisinalitas Menghasilkan Teori Baru Kemudian Memasukkan Penelitian Yang Terkait Jadi Analytic Viewsnya Critical Analysis Itu Harus Benar-benar Muncul Saya Sangat Yakin Teman-teman Di Sini Semua Pasti Bisa Melakukan Hal Ini Tentu Saja Dengan Step By Step Banyak Ketemu Dengan Orang Banyak Diskusi Kalau Kita Sendirian Kalau Kita Hanya Berkutat Dengan Laptop Saja Atau Hanya Ngawang Saja Sambil Tidur Bayangin Aduh Saya Mau Selesai Sudah Tapi Saya Belum Punya Publikasi Nanti Gimana Saya Gak Jadi Lulus Saya Gak Bisa Menyelesaikan Studi Saya Dan Sebagainya Itu Tantangan Terberat Kita Tapi Sekali Lagi Dengan Adanya Niatan Itu Insyaallah Kita Semuanya Pasti Bisa Begitu Bu Indah Jadi Harus Ada Jurusnya Dan Harus Ada Persiapan Problem Yang Muncul Apa Sekarang Kita Bisa Lanjutkan Dengan Membahas Pertanyaan Pertanyaan Yang Sudah Ada Bu Indah Pasti Sudah Membaca Beberapa Pertanyaan Di chat Mau Langsung Dijawab Mana Yang Mau Dijawab Gak 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 Oke Jadi Ini Judulnya Webinar Yang All Out Kita Ini Narasumber Merangkap Moderator Co-hosting Admit Admit Dikliki Gitu Ya Promo Promo Share Share Kemana Mana Gitu Ya Begitulah Sekarang Menjawab Nah Ini Kita Memoderator Diri kita Masing-masing Iya Betul Saya Moderator Ada Beberapa Pertanyaan Tapi Sudah Terjawab Tadi Untuk Bu Erna Dan Mas Didi Dari IIN Madura Mengenai Tadi Kenapa Web Itu Gak Bisa Dimasukkan Tadi Sudah Cukup Jelas Jadi Memang Kalaupun Terpaksa Dimasukkan Yang Di Inoxidation Itu Mungkin Hanya Dua Kata Dalam Judul Tahun Tapi Tahun Kalau Tidak Bisa Dipakai Tetap Jadi Mungkin Untuk Rujukan Bisa Melihat Ke Pedoman EPA EPA Yang Keenam Atau Ketujuh Disitu Ada Cara Dengan Ketentuannya Disebut Bisa Dikutip Seperti Apa Jika Ada Apanya Jadi Kadang Ada Website Yang Sudah Expired Kita Tidak Tau Bahwa Dia Sudah Ganti Sudah Pindah Ke Homebase Yang Lain Tapi Kita Tetap Mengacu Ke Situ Ini Kadang Kadang Memusingkan Sepertinya Saya Kalau Membuat Letter Of Acceptance Saya Melihat Saya Melacak Penulis Itu Asalnya Mana Misalnya Afiliasinya Mana Afiliasinya UNESA Fakultas Ilmu Keolahragaan Ternyata Penulis Yang Protes Saya Ini Fakultas Ilmu Olahraga FIO Bukan FIK Website Tidak Bisa Dipercaya Karena Tadi Admin Itu Bisa Membuka Versi Baru Tapi Tidak Menutup Website Yang Lama Karena Azaz Itulah Maka Kita Tidak Bisa Mengatakan Mana Yang Lebih Valid Jadi Selama Kita Tidak Bisa Mengatakan Kredibilitasnya Sebagai Satu-satunya Yang Sah Maka Disitulah Letaknya Lemahnya Referensi Tadi Mudah-mudahan Itu Cukup Menjawab Alhamdulillah Terima kasih Sudah Mendoakan Kita Berdua Tetap Sehat Selalu Share Ilmu Alhamdulillah Ini Rata-rata Pesertanya Memang Teman Kemudian Alumi Ada Mas Iswanya Sendiri Alhamdulillah Ini Sangat Membahagiakan Ada Yang Tertariknya Banyaknya Ke Masalah Jurnal Jadi Kalau Masalah Jurnal Mengenai Syarat Syarat Untuk Mendaftor Menjadi Editor Dan Reviewer Yaitu Bisa Melayangkan Melalui E-mail Langsung Melayangkan E-mail Dengan Menyertakan Sisi Nyang Kami Akan Melihat Pengalaman Anda Menulis Minimal Anda Sudah Menunjukkan Karya-karyanya Jadi Menjadi Pengelola Jurnal Mutlak Harus Menjadi Penulis Aktif Dilihat Dulu Angkasitasi Google Scholar Anda Punya ID Skulpus Atau Tidak ID Sinta Mungkin Bisa Atau Scholar ID Researcher ID Web of Science Sampai Tambah Di Research Ada Akun Yang Nggak Judul-judul Penelitian Ada Apa Itu Menjadi Pertimbangan Kami Untuk Menawari Anda Join With Mudah-mudahan Cukup Membantu Dari Burahmi UNES Semarang Cara Tidak Terjebak Predator Jadi Jurnal Predator Ini Ya Gimana Di OJS Dia Ngakunya Skopus Coba Kita Klik Linknya Ke Skopus Sebenaran Ada Atau Nggak Kalau Sudah Discontinue Berarti Tidak Misah Jadi Disini Pekal-Pekal Kita Melihat Mencermati Kejujuran Tampilan OJS Tadi Dia Ngakunya Sinta 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 Berapa Gitu Tapi Kita Diklik Di Screen Tidak Ada Seperti Nama Lingua Lingua Ada Enam Yang Sinta Yang mana Jangan Salah Pilih Sinta Yang dari Fakultas Suman Orang Atau Yang dari Mana Ada Beda Sinta Ada Sinta Dua Sinta Tiga Jangan Salah Klik Karena Satu Nama Jurnal Itu Banyak Bisa Di Merata Tempat Seperti Jurnal Ulul Albab Ada Lima Tempat Ada Yang Bersinta Dan Tidak Sinta Jangan Salah Ya Mbak Normalia Ada Mau Ditambahkan Berkait Dua Pertanyaan Yang Kita Bahas Barusan Iya Sih Sedikit Tambahannya Jadi Memang Benar Untuk Terhindar Dari Jurnal Jurnal Predator Diantaranya Ya Tadi Jadi Yang Pertama Harus Melihat Kewajaran Jumlah Naskah Kalau Bindah Mengatakan Memang Minimal Sebuah Jurnal Itu Ada Lima Naskah Maksimalnya Tidak Ada Tapi Kalau Kita Lihat Misalnya Di Jurnal Yang Levelnya Internasional HSSR Saya Lupa Kepanjangannya Itu Sekali Terbit Ratusan Padahal Setiap Bulan Terbit 12 Bulan Itu Sudah Menjadi Naga-naganya Akan Terdiskondi Atau Dihutikan Dari Indeksasi Internasional Dan Ternyata Benar Dan Kemudian Untuk Tahu List-list Jurnal Predator Itu Jurnal Mana Yang Discontinu Bisa Buka Webnya Elsevier Atau Di Google Ajalah Jurnal Discontinu Skopus Nah Itu Nanti Akan Ada Excel Yang Muntul Banyak Sekali Jurnal Jurnal Yang Ter Discontinu Atau Terhenti Dari Indeksasi Secara Internasional Yang Sinta Pun Sama Sehingga Harus Kita Cek Masuk Ke Webnya Sinta Kemudian Dilihat Disitu Beneran Ada Nggak Karena Nakal-nakalnya Jurnal Kadang-kadang Dia Menampilkan Logo Jurnal Tapi Ketika Apa Namanya Kita Klik Disitu Ternyata Masuknya Hanya Di Halaman Utama Saja Jurnal Sehingga Contohnya Seperti Ini Kalau Mau Nyari Sinta Masukkan Disini Tinggal Disitu Pilihannya Disources Kemudian Ambil Di Jurnal Kemudian Disini Masukkan Nama Jurnalnya Atau ISSN Kalau Dia Masuk Disini Oh Berarti Benar Bahwa Memang Jurnal Ini Kategori Sinta Pun Hal Yang Sama Juga Berlaku Untuk Skopus Di Setelah Itu Masukkan Nama Jurnalnya Kalau Memang Disitu Muncul Oh Berarti I Come To The Right Pas Tapi Kalau Disini Tidak Muncul Maka Jangan Berani Berani Dan Benar Juga Tadi Yang Disampaikan Bu Indah Seringkali Ada Jurnal Yang Membo 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 Tadi Bisa Jadi Memang Karena Nama Yang Sama Misalnya Tadi Ada Lingua Lingua Punyanya Elsevier Juga Ada Lingua Punya Win Malang Juga Ada Tapi Ada Yang Memang Nakal Dia Sengaja Membuat Jurnal Itu Untuk Menjebak Para Penulis Misalnya Ijims Dot I I I Salat Tiga Dot Ac Dot I Tid Tapi Muncul Ternyata Ada Ijims Dot Pres Yang Memang Tujuhnya Itu Bukan Apa Namanya Tidak Sebenarnya Tapi Dia Nakal Sengaja Untuk Biar Ada Penulis Yang Masuk Kesitu Tapi Dia Memberikan Tarif Yang Lebih Banyak Dan Sebagainya Sehingga Hati-hati Maka Kalau Ketemu Alamatnya Masukkan Kalau Itu Internasional Minimal Ke Skopus Atau Web of Science Kalau Itu Nasional Maka Masukkan Ke Simpa Dan Beberapa Mahasiswa Kami Kadang-kadang Bingung Yang Dimaksud Jurnal Online Gimana Gimana Pokoknya Asal Jurnal Kemudian Ada Yang Entah Nasibnya Seperti Apana Mungkin Itu Tambahan Dari Saya Berikutnya Bu Indah Mau Spotting Pada Pertanyaan Yang Mana Iya Pokoknya Kalau Soal Jurnal Semua Dosen Itu Kaya Jurnal Jurnal Perkuliahan Absent Bu Nah Ini Pertanyaannya Tentang Similarity Jadi Memang Kalau Yang Bidang Syariah Ini Repot Undang Undang Itu Harus Dimasukkan Ketika Dimasukkan Itu Similarity Tinggi Sehingga Kemudian Ada Beberapa Jurnal Seperti Jurisdiksi Itu Kemudian Melonggarkan Melonggarkan Similarity Ke 35% Atau Seperti Apa Nah Sebetulnya Apakah Itu Hal Yang Mutlak Bisa Nggak Dia Kali Oh Iya Misalnya Jika Kalimat-kalimat Dalam Undang-undang Itu Sifatnya Caption Di foto Aja Itu kan Nggak Masuk Di Tumitin Atau Kita Hanya Meletakkan Ketipan Yang Bisa Dipotong Gata-katanya Yang Tidak Sesuai Dengan Analisis Yang Tepat Hanya Dipilih Yang Representing Dekita Jadi Supaya Angka Tunitin Tidak Tinggi Ya Memang Ketika Memang Penelitian Kita Tarapnya Di Leksikal Kata-kata Itu Harus Muncul Iya Itu Masih Tarik Ulur Kesepakatan Di Editor Inboard Masing-masing Untuk Melonggarkan Standar Persentase 90 Yang Setahu Saya Masih Disitu Iya Betul Jadi Apa Namanya Saya pun Pernah Mendapatkan Pertanyaan Yang Seperti Itu Kalau Undang-Undang Itu Kan Mau Nggak Mau Tulisannya Mesti Muncul Nah Hanya Sekali Lagi Dalam Satu Naskah Itu Kan 100% Similarity Jadi Tidak Mungkin Ketika Undang-Undang Itu Akan Memenuhi Dari 20% Itu Tentu Saja Kalau Memang Dengan Sangat Terpaksa Kita Harus Memunculkan Banyak Kata Undang-Undang Tersebut Yang Lainnya Di bagian Yang Lainnya Itu Yang Harus Kita Minimalisir Karena Itu Salah Satu Cara Yang Bisa Kita Lakukan Di Samping Tadi Windah Dengan Memunculkan Capture Gambar Tentu Hati-hati Gambarnya Resualitasnya Yang Bagus Atau Bisa Jadi Kita Buat Seperti Sebuah Parafrase Kita Taksirkan Sehingga Tidak Akan Muncul Ketika Membahas Tentang Sebagaimana Dalam Surat Al-Ikhlas Lalu Kita Sebutkan Gak Perlu Kita Sebutkan Tapi Cukup Katakan Sebagai Mana Ada Dalam Surat Al-Ikhlas Ayat Satu Cukup Selesai Apa Isi Dari Surat Al-Ikhlas Itu Bisa Kalau Mau Pakai Food Note Further Reading Atau Mau Dibaca Lebih Lanjut Pada Mana Misalnya Begitu Itu Juga Bisa Menjadi Solusi Atau Kalau Ayat Al-Quran Pun Misalnya Tidak Perlu Kita Mengunculkan Ayat Cukup Itu Tentang Apa Tapi Bukan Berarti Kita Menaksirkan Sendiri Akhirnya Jadi Malah Anitasir Tapi Kita Jelaskan Secara Singkat Itu Tentang Apa Itu Menjadi Salah Satu Solusi Ketika Yang Muncul Adalah Hadis Quran Undang Undang Begitu Pindah Ya Nah Ada Pertanyaan Lain Mungkin Terkait Dengan Di Cara Memperkaya Literature Review Ya Seperti Itu Ya Sekalian Itu Mbak Nihaya Itu Yang 10% Lalu Harus Masuk Dimana Itu Ya Silahkan Puan Nirmal Lihat Dulu Guindah Dulu Aja Lagi Sudah Semper Dibahas Di Slide Yang Kebenaran Betul Sebetulnya Jadi Pintar-pintarnya Kita Untuk Split Ketika Itu Digunakan Untuk Argumen Tentang Sintesa Menegaskan State Of The Art Maka Kita Letakkan Di Introductions Tetapi Jika Mau Digunakan Untuk Mengasah Discussion Kita Dalam Hal Ini Untuk Melihat Apa Namanya Mana Yang Betul-betul Mendukung Temuan Kita Gitu Kan Mana Yang Masih Belum Sepakat Dengan Penemuan Kita Maka Diletakkan Di Discussion Jadi Pintar-pintar Kita Mengolah Jadi Jangan Mengira Bahwa Di Literature Review Sudah Everything Gak perlu Jadi Dihilangkan Itu Gak masalah Karena Blending Jadi Tidak Masalah Kemudian Ada yang Bukannya Sihab itu Apakah Akan ada Masalah Jika Digunakan Saya Kira Kok Tidak Jadi Sihab itu Kan Hanya Piranting Untuk Membuka Agar Kita Tidak Perlu Membayar Kalau Di Winmalang Untuk Jurnal-jurnal SpringerLink Kemudian Emerald Itu Sudah Dilanggan Jadi Kalau Anda Menggunakan Wifi Campus Atau Akses Dari rumah Dengan Email Yang Sudah Terverified Itu Bisa Tapi Untuk Membantu Membuka Jurnal yang Tidak Open Access Supaya Tidak Membayar Kalau Anda Sudah Download Sudah Simpan Itu Hak Anda Tidak Ada Masalah Menggunakannya Itu Untuk Menjawab Mahalumbanaraja Mudah-mudahan Sudah Cukup Menjawab Tentang Tadi Bagaimana Pak Istiono Juga Tanya Bagaimana Cara Menemukan Kebaruan Temuan Nah Kebaruan Temuan Itu Dimana Karena Itu Editor Ini kan Bidang Ilmu Juga Terbatas Kalau Misalnya Dia Membutuhkan Verifikasi Bahwa Ini Temuannya Novotinya Kepentingannya Kemudian Validitasnya Seperti Apa Karena Itulah Fungsi Reviewer Kita Ajak Reviewer Untuk Menimbang Benarkah Ini Sudah Memunculkan Kebaruan Temuan Jika Itu Dari Sudah Pandang Reviewer Tapi Kalau Kita Sudah Merasa Ini Kebaruan Temuan Kita Muncul Atau Tidak Gimana Caranya Ya Tadi Dengan Anda Melakukan Sintesa Mudah Caranya Cari Di Google Scholar Tadi Kemudian Ada Open Mind.com Itu Juga Ada Jadi Kalau Anda Klik Kata Kunci Dia Akan Main Itu Ada Mind Map Semua Temuan Dari Semua Bahasa Semua Seluruh Penjuru Dunia Dengan Bahasa Apapun Karena Dia Meta 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 Datang Terikat Dengan Kata 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 Kuncinya Apa Ada Open Mind.org Silahkan Coba Nah Itu Ayo Bu Norma Lihat Saya Masih Mau Nyambung Yang Literatur Literature Review Tadi Jadi Bu Indah Sudah Mengatakan Maksimalnya Adalah 10% Atau Jika Tidak Ada Seksion Yang Masuk Kemana Ke Discussion Dan Ini Memang Sangat Mungkin Sekali Ada Jurnal Yang Tidak Memberikan Seksion Tersendiri Terkait Dengan Literature Review Nah Ini Salah Satunya Saya Share Screen Di E-GIMS Jurnal E-GIMS Milik Program Maska Sarjana Yang Salah Tiga Ini Salah Satu Contoh Naskah Yang Terbit Di Tahun 2019 Nah Disini Kita Bisa Melihat Caranya Bagaimana Memunculkan Literature Review Ketika Di Introduction Disini Memang Dibatasi Jadi Ini Seksion Dari Introduction Berikutnya Bukan Berupa Metode Atau Imrat Ala-ala Imrat Tapi Di Seksion Berikutnya Nah The First Pilar Pancasila Ketuhanan Yang Maha Is Disini Akan Muncul Berbagai Literature Review Terkait Dengan Pembahasan Atau Teori Tentang Ketuhanan Yang Maha Esa Sehingga Munculnya Tidak Seperti Ala-ala Tesis Maupun Skripsi Tapi Kajian Sub-sub Judul Itulah Yang Akhirnya Akan Membahas Tentang Literature Review Kemudian Kemudian Di Seksion Ketiga Disini Misalnya Contohnya Pancasila Dan State Created Religion Nah Maka Disini Akan Membahas Tentang Karena Sudah Masuk Pada Tataran Politiknya Maka Disini Akan Membahas Berbagai Teori Dan Juga Datanya Dia Mingle Jadi Satu Jadi Blending Disini Sehingga Memang Disini Ketika Memang Tidak Dibutuhkan Literature Review Dalam Seksion Tersendiri Kita Harus Benar-benar Cermat Ketika Kita Punya Data Ini Kita Masukkan Penelitian Terdahulu Teori-teori Yang Sudah Ada Sekaligus Membahas Dari Data Yang Kita Miliki Akan Lebih Susah Model Jurnal Atau Tulisan Yang Seperti Ini Dan Akan Lebih Mudah Dengan Jurnal Yang Memiliki Sistematika Imrat Karena Kalau Imrat Itu Kita Sudah Punya Rumahnya Sendiri Lagi Semua Itu Juga Butuh Proses Ketika Kita Melakukannya Berkali-kali Mencoba Berkali-kali Maka Insyaallah Juga Pasti Pada Titik Tertentu Kita Akan Merasa Sudah Mulai Bisa Karena Kami Pun Saya Yakin Saya Bu Indah Di Titik Sekarang Pun Kami Masih Belajar Kita Semua Masih Belajar Dan Kita Juga Harus Banyak Membaca Tentunya Jadi Salah Satu Setidaknya Sepuluh Lima Tahun Terakhir Sehingga Kita Tahu Perkembangan Sekarang Itu Apa Sehingga Tidak Merasa Ini Teori Yang Paling Keren Ini Teori Yang Paling Baru Sementara Penelitian Yang Terbaru Itu Sekarang Sudah Banyak Sekali Terus Yang Si Hab Kalau Saya Bacanya Si Jogo Banget Itu Jadi Boleh-boleh Aja Kita Ngambil Atau Apa Namanya Naskah Yang Ada Disitu Kalau Dulu Sebelum Ada Sihab Itu Ada Liggen Tapi Karena Memang Itu Setengah Legat Sehingga Saya Jarang Memberikan Link-link Udahlah Yang Salah Saya Aja Sehingga Ada Rasa Berdosa Kadang-kadang Kalau Saya Pakai Sihab Pakai Liggen Karena Itu Hasil Dari Orang-orang Yang Baik hati Men-share Naskah Yang Tidak Mampu Terakses Secara Open Tapi Dia Bisa Akses Terus Dia Munculkan Disitu Agar Lebih Banyak Dibaca Oleh Orang Saya Tidak Tau Kalau Hukumnya Ini Secara Itu Apa Tapi Setidaknya Kita Melihat Dari Segi Positifnya Ketika Kita Membaca Berarti Kita Membagikan Ilmu Pengetahuan Dan Itu Naskah Intinya Legal Hanya Caranya Sihab Itulah Yang Semi-semi Setengah Legal Itu Bu Indah Masih Ada Lagi Enggak Yang Ditanyakan Ada Oh Ya Nanti Yang Pengen Tau Tentang Link Sudah Set Di chat Open Knowledge Map Jadi Sisanya Tanya Masalah Teknis Misalnya Agak Sulit Menulis Kalimat Yang Koheren Ini Kembalinya Ke Pengetahuan Bahasa Bagi Kita Urusannya Kita Sebagai Penuh Sudah Mikir Konten Substansi Kayaknya Sudah Oke Tapi Ketika Dibaca Oleh Orang Ini Kok Meregut Yang Membaca Itu Susah Banat Koherensi Itu Dimana Itu Disaran Saya Kan Kita Nusia Dalam Bahasa Indonesia Dulu Sehingga Koherensi Bisa Dicek Oleh Banyak Nata Enggak Harus Cari Native Speaker Dulu Jadi Untuk Menggunakan Transisi Antara Paragraf Agar Nyambung Itu Saya Pikin Dari Menulis Itu Bukan Kegiatan Yang Solitar Saya Pikir Jadi Menulis Adalah Kegiatan Akademik Sehingga Diseminasi Pun Saat Anda Menulis Itu Penting Jadi Agar Apa Yang Anda Tulis Pada Track Yang Tepat Pembaca Dari Segala Disiplin Ilmu Bisa Paham Undanglah Teman Untuk Ikut Membaca Dan Memberikan Kontribusi Ide Untuk Di Pembahasan Kita Mengaitkan Bu Nur Tanya Mengaitkan Temuan Itu Dikaitkan Dengan Apa Tentu Dikaitkan Dengan Terori Tapi Dikaitkan Lebih Baik Dengan Temuan Temuan Yang Lain Posisi Kita Dimana Mendukung Atau Menengahi Atau Menentang Seperti Itu Pedebatan Sengitnya Justru Ada Di Discussion Jadi Discussion Ada yang Menganggap Hanya Bentuk Lain Dari Deskripsi Data Oh Salah Justru Disitu Ada Pedebatan Sengitnya Justru Discussion Bemahtukan Dari 11 Maret Itu Tanya Ada Kendala Dalam Input Mandalay Kayaknya Kalau kita Ngomongnya Berdua Terus Gimana Kalau kita Kasih Kesempatan Sama Penanyanya Untuk Bertanya Ini Tanya Ini Ini Membaca Pertanyaan Yang Sudah Kita Jawab Ini Yang Pertanyaan Tentang Ini Kendala Kendala Input Mandalay Kalau Soal Soal Teknis Mungkin Bisa Diganti Ke Zutero Kalau Zutero Tidak Bisa Diganti Dengan E-Note Mungkin Ada Kendala-kendala Teknis Aja Yang Tidak Support Dengan Komputer Kita Jangan Memaksakan Diri Boleh Pindah Ke Lain Hati Coba Pakai Zutero Kapan Hari Mendeley Sekarang Pindah Zutero Kalau Bosen Balik Lagi Ke Mendeley Jangan Masalah Jadi Jangan Putus Asa Seperti Burah Manti Ini Saya Memang Lama Banget Gimana Ini Sebaiknya Saya Menarik Kembali Artikel Jurnalnya Ini Atau Bagaimana Silahkan Silahkan Berkorespondensi Dengan Editor Pastikan Ada Balasan Oke Silahkan Menarik Jurnalnya Dengan Alasan Apa Terus Sudah Tidak Ada Miskomunikasi Dan Ada Usulan Yang Bagus Dari Mbak Jocelyn Ini Karena Butuh Bimbingan Secara Langsung Ini Apa Bu Normaliha Menyediakan Buku Panduan Ini Ditagih Buku Panduan Dirus Tembus Ini Kapan Terbit Masih Dari Bukan Ini Nyuruh Orang Untuk Komitmen Nulis Kita Bismillah Kita Niatkan Ya Akan Kita Buat Buku Panduan Ini Ya Siapa Tau Bisa Manfaatnya Lebih Jangka Panjang Silahkan Raise Hand Sidak Hanya Menulis Di Apa Namanya Group Chat Anda Bisa Langsung Bertanya Jika Tadi Jawaban Dari Kita Mungkin Kurang Menyasar Kurang Menjawab Silahkan Adakah Mumpung Masih Ada Waktu Jika Ada Yang Berkenan Untuk Berbicara Bertanya Alhamdulillah Tadi Sudah Mencapai 159 Peserta Kemudian Sebagian Ada Yang Pindah Ke Youtube Ada Teman-teman Saya Dari Uin Malang Silahkan Mudah-mudahan Ingat Dengan Target Penulisannya Yang Sempat Terhenti Ayo Dilanjutkan Lagi Menulisnya Kita Punya Tim Namanya Tim Yuk Nulis Jadi Kalau Waktunya Semester Break Kita Kumpul Diseminasi Gitu Kan Sudah Tahapannya Sudah Bagus Kapan Hari Sudah Menyampaikan Rencana Penulisannya Masih-masih Sudah Presentasi Ini Sebenarnya Kita Kumpul Lagi Diseminasi Hasil Penulisannya Seperti Apa Terima Kita Kita Punya Waktu Tinggal 8 Menit Lagi Karena Kayaknya Tidak Ada Yang Bertanya Mungkin Saya Bisa Menambah Sedikit Tadi Yang Ditanyakan Tentang Kalau Ada Review Yang Tidak Dibalas Tidak Dijab Jawab Sekali Lagi Harus Kita Pahami Yang Pertama Sesuai Dengan Jurnal Itu Dia Menawarkan Berapa Lama Proses Review Kalau Memang Dia Menawarkan Antara 5-6 Week Atau Bahkan Dijim Itu 3-6 Bulan Itu Untuk Mendapatkan Initial Review So Wait Until The Time Kalau Belum Sampai Pada Masa Maksimal Itu Ya Gak Usah Berisik Dalam Tanda Kutip Saya Sebagai Managing Editor Itu Paling Dekan Ketika Ada WA Assalamualaikum Bu Nur Kami Dari Penulis Udah Baru Gitu Saya Udah Mak Teratap Ini Pasti Hasilnya Kapan Ini Segera Mau Pakai Buat Lulusan Ini Mau Segera Naik Guru Besar Kurang Satu Kami Siap Dengan Oh Ini Memang Curhat Saya Sebagai Managing Editor Intinya Harus Dipahami Berapa Batasan Waktu Yang Disampaikan Oleh Tim Jurnal Tersebut Nah Jika Memang Kita Sudah Dititik Batasnya Adalah Misalnya 3 Bulan Kok 3 Bulan Belum Ada Jawaban Boleh Lakukan Dua Hal Satu Boleh Kontakt Editor Tentu Saja Dengan Cara Yang Sebaik Baiknya Tidak Dengan Alasan Saya Harus Segera Mendapatkan LOA Saya Harus Segera Naik Pangkat Itu Jawaban Yang Menyebalkan Buat Editor Tapi Alhamdulillah Saya Itu Galak Manis Jadi Walaupun Galak Kalau Jawab Lewat WA Masih Ada Manis Tapi Kalau Sudah Kebangetan Baca Pertanyaannya Manisnya Adalah Tidak Saya Biarkan Selesai Langsung Saya Cek Di Web Akan Saya Reject Tanpa Saya Baca Terjem Tidak Diblokir Tidak Jadi Kita Harus Sadar Kita Harus Paham Yang Kedua Jika Memang Kita Selak Kesusu Terburu Segera Mau Tahu Hasil Sudah Ditarik Aja Jangan Sampai Menunggu 6 bulan Sementara Bapak Ibu Sekalian Teman-teman Di sini Punya Target Yang Lebih Cepat Tentu Itu Akan Menghilangkan Waktu Konsepnya Akhirnya Untuk Teman-teman Yang Memang Membutuhkan Tulisan Untuk Tujuan Tertentu Menulis Itu kan Tujuannya Banyak Bisa Jadi Hanya Sekedar Kepuasan Pribadi Karena Saya Punya Penelitian Maka Dengan Terpublish Dibaca Oleh Orang Saya Merasa Saya Bermanfaat Bisa Jadi Karena Saya Publishkan Internasional Tentang Indonesia Maka Harapan Saya Bawa Orang Melihat Indonesia Punya Karya Indonesia Punya Sesuatu Tapi Bisa Jadi Naik Pangkat Hibah Dan Sebagainya Atau Lulusan Itu Akhirnya Kita Harus Target Sehingga Kalau Masuk Pasca Sarjana Saya Target Lulus Di Semester Lima Misalnya Maka Karena Syarat Kelulusan Menerbitkan Artikel Jurnal Jangan Di Semester Lima Itu Nulis Kalau Di Semester Lima Nulis Sudah Sudah Belum Dapat Ijasahnya Masih Nunggu Entah Kapan Ijasa Itu Di Tangan Maka Ketika Ketika Kita Di Semester Lima Setidaknya Semester Dua Sudah Dapat Metodologi Penelitian Sudah Ikut Webinar Begini Start To Write Something Sehingga Proses Pembelajaran Di Kelas Itu Tidak Hanya Sekedar Mendengarkan Dosen Diam Tapi Carilah Sesuatu Yang Menarik Yang Kita Suka Karena Menulis Sesuatu Yang Kita Suka Itu Menjadi Nyaman Ketika Kita Menulis Sesuatu Yang Kita Suka Itu Beban Jadi Cermatilah Mungkin Salah Satu Mata Kuliah Yang Kita Sukai Ada Hal Yang Menarik Itu Yang Kita Jaga Terus Konsultasi Dengan Dosen Ngobrol Dengan Teman Kira-kira Peluangnya Bagaimana Kalau Dikembangkan Akhirnya Mulailah Menulis Membuat Penelitian Bisa Jadi Itu Bagian Dari Tesis Bisa Jadi Bukan Bagian Dari Tesis Tapi Masuk Bagian Ranah Expertise Kita Start To Write Sehingga Endingnya Di semester Empat Itu Kita Sudah Ready Dengan Naskah Publikasinya Dan Pada Saat Kita Ijasa Selesai Sudah Ada Kuncinya Untuk Mendapatkan Ijasa Maka Jangan Lakukan Secara Mepet Karena Kalau Mepet Endingnya Kita Jadi Parno Dengan Si Editor Kasianlah Editor Itu Diyoyak Terus Padahal Kan Editor Menerima Naskah Yang Banyak Sekali Dan Mereka Harus Berusaha Seramah Mungkin Berbaik Hati Mungkin Dengan Para Penulis Itu Mungkin Salah Satu Tip Dan Strategi Ketika Review Kita Tidak Terjawab Segera Jadi Boleh Kontakt Editor Boleh Ditarik Sehingga Segera Kita Sampaikan Ke Jurnal Yang Lainnya Yang Mungkin Lebih Cepat Terbitanya Saya Kadang Juga Nakal Dulu Misalnya Saya Targetnya Lingua Punyanya Bu Rohmani Saya WA Masih ada slot Nggak Buat Desember Nanti Kalau Ada Nih Saya Mau Masuk Itu Salah Satu Usaha Kalau Memang kita Sudah Kenal Dengan Baik Tapi Tapi Kalau Kalau Nggak Kenal Dengan Baik Bisa Jadi Malah Kita Dimarah Marah Itu Sama Editor Silahkan Submit Melalui OJS Secara Reguler Paling Jawabannya Seperti Itu Iya Standar Iya Gimana Bu Indah Kayaknya Nggak ada Yang Race Head Strategi Paling Aman Adalah Saat Menunggu Kalau Bisa Menulis Jadi Jangan Hanya Mengandalkan Satu Tulisan Saya Sarankan Bagi Para Calon Guru Besar Jangan Mengandalkan Hanya Kirim Satu Dua Jadi Yang Banyak Jadi Kita Ada Waktu Jadi Waktu Kita Tidak Dihabiskan Untuk Stress Menunggu Jawaban Notifikasi Dari Editor Tidak Tapi Kita Sibuk Tetap Sibuk Menulis Apapun Hasilnya Nikmatilah Prosesnya Karena Dari Situlah Kematangan Kita Secara Akademik Akan Teruji Akan Terasah Jadi Masalahnya Bukan Seberapa Banyak Kita Menulis Gitu Kan Kemudian Seberapa Banyak Kita Dikutip Tapi Dari Proses Itu Proses Belajar Itu Seberapa Pencapaian Kita Untuk Mematangkan Kematangan Produktivitas Ilmiah Bahkan Saya juga Co-authoring Saya Co-authoring Mahasiswa Saya Tujuannya Bukan Karena Saya Males Nulis Itu Tujuan Terakhir Karena Saya Gak sempat Nulis Sendirian Tapi Saya Ingin Memberikan Pengalaman Karena Sekali Kita Publish Sekali Kita Ikut Conference Kemudian Masuk Proceding Itu Pengalaman Yang Bikin Ketagihan Kalau Saya Tanya Ke Maksud Saya Ini Senang Banget Saya Ingin Memulang Lagi Senang Banget Jadi Perasaan Itu Akan Menjadi Fostering Mereka Untuk Berkarya Lagi Berkarya Lagi Jadi Yang Dinikmati Adalah Proses Jangan Hanya Puas Pada Saat Oh Aku Sudah Mencapai H Index 8 Sudah Saatnya Santai Bukan Disitu Jadi Itu Tidak Mencapai Product Tapi Itu Adalah Proses Buktinya Kalau Kita Baca Tulisan Tulisan Kita Yang Kemarin Malu Juga Justru Yang Bagus Adalah Kita Malu Membaca Tulisan Kita Sendiri Artinya Kita Semakin Membuat Progres Kita Semakin Dinamis Kematangan Kita Secara Kritis Keilman Makin Bagus Kalau Kita Puas Lihat Saya Lihat Disertasi Saya Puas Banget Bangga Mencurigakan Berarti Anda Nggak Ngapa Ngapain Berarti Anda Nggak Belajar Lagi Jadi Tetap Menulis Karena Di saat Itu Anda Akan Mulai Belajar Lagi Belajar Lagi Karena Hausnya Itu Nggak Akan Terperi Nggak Akan Terpenuhi Tetap Hamus Terus Jadi Sampai Lihat Life Long Learner Ata Long Life Learner Saya Pikir Itu Closing Remark Dari Saya Ini Ada Yang Sudah Saya Respon Di chat Terima Kasih Jangan Bosan Bosannya Untuk Diskusi Ilmiah Dengan Siapapun Boleh Kontakt Ke Email Saya Nanti Saya Tulis Di chat Boleh Tanyaan Lanjutkan Bisa Terima Kasih Terima Kasih Bu Indah Jadi Closing Dari Kami Berdua Tetap Semangat Menulis Dan Sekali Lagi Menulis Bukan Sebuah Proses Yang Instant Tapi Ini Sebuah Long Proses Selama Kita Memiliki Niatan Memiliki Motivasi Maka Insya Allah Itu Akan Sebuah Karya Kita Yang Tidak Akan Pernah Hilang Yang Akan Selalu Terbaca Oleh Anak Tujuh Kita Dan Kontribusi Kita Terhadap Ilmuwan Jadi Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Kami Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Kepada Ibu Dr. Ruhmani Indah Dan Juga Teman-teman Peserta Yang Sampai Sekarang Masih Stay Dengan Kami Semua Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Baik Saya Secara Personal Indah Juga Dan Juga Kami Secara Institusi Sehingga Kegiatan Join Webinar Antara Yayan Salatiga Dan Win Malang Ini Akhirnya Berjalan Dengan Baik Kita Berikan Aplos Untuk Bu Indah Dan Kita Bersama Terima kasih Saya Akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Saya Kembalikan Kepada MC kami Bapak Dr. Andi Kaprodi PAI Program Pas Sarjana Yayan Salatiga Silahkan Bapak Baik Bapak Ibu Sekalian Dan Teman-teman Peserta Webinar Yang Saya Hormati Dan Berbahagia Dan Sebelum Kita Akhiri Kita Akan Abadikan Gambar Kita Mas Sudah Berangkali Siap Untuk Bisa Screenshot Di Layar Masih Ada 151 Partisipan Yang Sabar Menanti Hingga Akhir Kegiatan Tolong Mas Sudah Saya Beri Ababa Satu Dua Tiga Ya Baik Berikutnya Untuk Screenshot Layar Kedua Mengkoma Sudah Satu Dua Tiga Baik Terakhir Untuk Layar Ketiga Yang 50 Kemudian Saya Berikan Ababa Satu Dua Tiga Baik Bapak Ibu Sekalian Usai Sudah Acara Kita Dari Pagi Menjelang Siang Hari Ini Dengan Tema Apa Namanya National Webinar On Academic Writing Moga-moga Kita Menjadi Termotivasi Untuk Terus Menulis Khususnya Menulis Di Jurnal Berrekutasi Karena Itu Merupakan Salah Satu Tuntutan Akademik Yang Harus Kita Lakukan Baik Itu Ketika Di S1 S2 S3 Bahkan Ketika Sudah Menjadi Akademisi Esok Pagi Kita Juga Akan Mengadakan Seminar Dengan Tema Yang Berbeda Dan Saya Kira Website Sudah Dikirim Melalui Berbagai Macam Media Salah Satunya Adalah Melalui Website Pasca Sarjana Iyan Salatiga Dan Silahkan Bergabung Untuk Tema Besok Pagi Kaitannya Dengan Pendidikan Di PKMI Moga Moga Banyak Teman-teman Yang Tertarik Untuk Mengikutinya Untuk Menambah Wawasan Kaitannya Dengan Pendidikan Dasar Hvisinya Pendidikan Guru Madrasah Ibtidakya Baik Saya kira Ini Yang Saya Sampaikan Kemudian Seri Tipikat Nanti Akan Segera Disare Oleh Panitia Dan Terima Kasih Atas Partisipasinya Ini Banyak Peserta Tadi Sudah Disinggung Oleh Abu Indah Ada dari Kalimantan Ada dari Aceh Leksimawai Kemudian Dari Jawa Timur Banyak Juga Moga-moga Pertemuan Di Kesempatan Kali Ini Sekali Lagi Membawa Berkah Kepara Kita Dan Menjadi Salah Satu Ajang Silat Rahim Tadi Bu Indah Sudah Siap Untuk Menyampaikan Email Begitu Atas Kekurangannya Dalam Memandu Kegiatan Bagi Hari Ini Secara Personal Saya Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Marilah Kita Applause Untuk Kita Semuanya Baik Saya Akhiri Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Di Lain Kesempatan Dan Waktu Terima kasih Semuanya Sampai Linda Sudah Dialihkan Alhamdulillah Bu Ika Semoga Sukses Disertasinya Penulisan Disertasinya Semuanya Yang lagi Sarat Ini Sarat Untuk Ujian Terpenuhi Sama Publikasinya Jangan lupa Teman-teman Untuk Mengisi Daftar Hadir Agar Mendapatkan Sertifikat Dari Kami Materi Sudah kami Share Di Whatsapp Salah Di Grup Chat Bu Indah Sudah memberikan Link Google Drive Tadi Saya Email Aja Silahkan Banyak Lebih lanjut Atau Mungkin Minta Naskah Saya Baca Sepintas Dipersilakan Sertifikat Sertifikat